Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe Dan kalau bisa, ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar InsyaAllah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Diutus oleh Bapak, terus kenapa kalau cuma satu Akhir Jum'ah putus-putus, cuma satu lagi, oh masih monitor, Bang Handi mau naik bingung dah siapa nih Minta gantian Oh, ya aku aja Sebentar, sebentar Ustadz Naja Yaudah Ih, mau gantian loh Udah no Gurunda masih putus-putus suaranya Masih ada yang belum suaranya Kok gak ada suaranya sama sekali Masih ini, masih ini dulu jaringannya Jaringannya, sabar ya Iya, jaringan Bang Jum'ah itu Oh iya, Pak Justru kalau Anda bawa Yohanes 17 A3 Ini justru Anda bunuh diri, Pak Karena Yohanes 17 A3 itu membuktikan Yesus itu utusan Tuhan Sama sekali tidak membuktikan Yesus itu Tuhan Iya, memang Ci, ci, ci Nah, amat burundam arti begini, Pak Amat burundam Pak, pertanyaan Pertanyaan saya tolong didengarkan Pak, siapa yang berdebat dengan saya siapa ini Iwang, iwang Iwang, iwang Pertanyaan saya Yang datang setelah Yesus terangkat itu roh kudus Yang saya tanya Mana ajaran roh kudus Di dalam ajaran Kristen Karena roh kudus dikatakan oleh Yesus Bahwa ketika roh kudus itu datang Dia akan mengajarkan segala sesuatu Sebab dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri Apa yang didengarkan Itulah yang disampaikan Nah, saya minta kepada Bapak Mana ajaran roh kudus di dalam agama Kristen Setelah Yesus terangkat ke langit Itu loh pertanyaan saya, Pak Oh iya, ya kita paham, Pak Masalahnya begini, Pak Kalau kita mencari penjelasan yang bertentangan dengan itu Memang tidak ada Tapi di situ sudah dijelaskan dari beberapa Nah, ada Kalau menurut Yesus ada, Pak Ajaran itu Kenapa Bapak mengatakan tidak ada Sejak kapan, Pak? Cuman di situ, Pak Pendapatnya beberapa ini Iwang, dianggap bahwa Yesus itu Adalah firmannya Allah Firman Loh, tunggu dulu Anda, Anda ngerti pertanyaan saya tidak Pak Iwan, Anda ngerti pertanyaan saya tidak Ngerti apa, coba, apa Coba pertanyaan saya Coba, coba, coba diulang pertanyaan saya Pertanyaannya, Pak Ada nggak Yesus pada saat diturunkan ke langit Pada saat diturunkan ke langit Kemudian Yesus Menganggap dirinya ini Kalau secara logiknya Menganggap dirinya Berhasil dirinya sebagai Aduh Pertanyaan saya Itu diawali dengan pernyataan Ya, Yesus mengatakan Tetapi sekarang aku pergi kepada dia Yang telah mengutus aku Dan tiada seorang pun di antara kamu Yang bertanya kepada aku Kemana engkau pergi Tetapi karena aku mengatakan hal itu Kepada kamu Sebab hatimu berduka cita Namun benar yang kukatakan ini Kepadamu adalah lebih berguna bagi aku Jika aku pergi Sebab jika aku pergi Penghibur itu tidak akan datang kepadamu Penghibur Ada penghibur yang datang Setelah Yesus terangkat ke langit Penghibur itu Ketika ia datang Ia akan menginsapkan dunia Akan dosa Dia akan mengajarkan kebenaran Dia akan mengajarkan penghakiman Akan dosa Karena tetap tidak mempercayai Kepadaku Akan kebenaran Karena aku pergi kepada Bapak Dan kamu tidak melihat aku lagi Akan penghakiman Karena penguasa dunia telah dihukum Masih banyak hal yang harus Kukatakan kepadamu Tetapi kamu belum Sanggup menanggungnya Tetapi apabila ia datang Yaitu penghibur ini tadi Maka dia akan mengajarkan segala sesuatunya Kepadamu Tentang penghakiman Kebenaran Dan seterusnya Itu yang dikatakan oleh Yesus Sebab ketika penghibur ini datang Tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri Tetapi penghibur ini akan berkata Dari segala sesuatu yang didengarnya Pertanyaan saya Ketika Yesus terangkat ke langit Penghibur ini Berkata-kata di dalam agama Kristen Itu perkataannya di mana Ya 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 pak Ntar kita cek aja dulu pak Tulik juga juga Soalnya Soalnya begini pak Menurut sebelumnya ya Ya Kalau kita terlalu Ya istilahnya Dari Mohon maaf ini Kita kan cuma belajar Belajar Dalam arti begini Kalaupun agama kita dianggap salah Kemudian kita mempertanyakan Atau belajar Apa sih yang dimaksud dengan agama Islam Kemudian bagaimana sih dengan agama Islam Ya Islam 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 Atau Islam N Islam Islam Itu diajarkan oleh Yesus Dalam Matthew Lukas 24 Nomor 36 Aku tinggalkan Islam Bagi kalian semua Islam pak Kalau dikaji Mohon maaf ini pak Kalau dikaji Kalau dikaji Kalau kita menggunakan logika Istilahnya ini Yang bertentangan dengan Apa ya Alkitab kita Melayu dari Alkitab saya sendiri ini Sebagai Kristen Ataupun Alkitabnya Teman-teman Islam itu Itu sulit Sulit Kalau dikaji dengan menggunakan logika pak Akan timbul pertanyaan yang luar Daripada logika Yang tidak masuk akal Kalau dikaji Atau menggunakan Artinya begini pak Kalau Dikaji Yang di Alkitab kita Ini terjadinya Secara misteri Ya mau tidak mau Kita harus terima Bahwa itu adalah benar Tapi kalau secara realita Ataupun analoginya Ataupun logikanya Itu tidak masuk akal Karena terjadinya Misteri kan Begitu pula dengan agama Kristen Islam Jadi culik Pak yang saya Tanyakan sesuai dengan Pernyataan saya tadi Di Yohannes 16 itu Ketika Yesus terangkat Zalahu Ruhul Kudus Jelas itu disebutkan Yohannes Zalahu Ruhul Kudus Nah ini permasalah 16 ayat 16 ayat yang saya katakan Ketika aku naik surga Dan datang penolong lain Penolong lain itu Penghibur 16 ayat berapa pak Dia akan berkata-kata Apa yang saya Putus putus Dimana hukum-hukum Dimana hukum-hukum Tutup kem aja Nggak kuat ya Sinyalnya Tutup kem aja Udah ya Netizen Jangan minta lagi ya Nggak kuat Dimana hukum-hukum Putus putus Dimana hukum-hukum Dimana hukum-hukum Dimana penghakiman Dimana keadilan Dimana penginsapan dunia Yang diajarkan Penghibur Di dalam Kristen Itu yang saya pertanyakan Tetapi semua ini Kukatakan kepadamu Supaya kebelah Data saatnya Kamu ingat Bahwa aku Tuh Mengatakan Kepadamu Hal ini Kita ketahui Kepada dari Dari semua Karena selama ini Aku masih bersama-sama Dengan kamu Oke Sudah setambil Gurunda Itu pada dia Victor Victor Julian Itu tujuan Oke Victor Julian Tunggu ya Siap-siap Gurunda Victor Julian Malam 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 Salam maka pertanyaannya mana perkataan-perkataan roh kudus sang penghibur ini di dalam ajaran Kristen itu tertuang di mana hukum, keadilan, dan pengisapan dunia yang diajarkan oleh penghibur ini di dalam agama Kristen itu mana silakan banyak bang mohon maaf nih kalau di tanyaannya agak sulit bukan agak sulit ya, bukan kita tidak paham tapi kalau untuk menemukan jawabannya memang sulit saya jujur aja berarti berarti di agama Anda tidak menggenapi nubuatan Yesus bahwa ketika dia terangkat ke langit akan datang penghibur nah penghibur itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri apa yang dia katakan adalah apa yang didengarkan dari Tuhan nah mana pengajaran penghibur itu di agama Kristen semua harus semua harus dari Tuhan lah bang masa dari teratur pak teratur pak eh pak teratur teratur pak ngomongnya pak teratur pertanyaan saya mana penghibur itu datang di agama Kristen mengajarkan hukum-hukum mengajarkan keadilan mengajarkan pengisapan dunia akan dosa itu di mana diajaran Kristen ada banyak di Timotius banyak di Timotius ada oh jadi maksud jadi maksud saudara roh kudus itu penghibur itu datang kepada Paulus ya pastinya lah manusia tidak akan bisa berbuat baik tanpa roh kudus bang lah apa hukum-hukum apa yang yang roh kudus ajarkan sekarang saya tanya abang Zuma bisa berbuat baik tanpa hukum-hukum apa ada ajaran hukum-hukum apa yang diajarkan kemudian penghibur itu kepada Paulus satu banyak bang satu aja satu aja banyak satu aja maksudnya apa ini pengajaran satu aja pengajaran penghibur yang datang kepada Paulus di mana pengajaran itu adalah firman yang diterima dari Tuhan lalu disampaikan ke Paulus itu di mana yang mana terlalu banyak bang yang mana satu aja banyak tapi satu enggak bisa ditunjukkan terlalu banyak di Timotius di Timotius kan ada itu bang tunjukkan satu aja Timotius mana nanti kalau kita tunjukkan abang bilang ah itu tulisan enggak benar kan jelas yang disampaikan oleh Yesus ketika ia datang dia akan menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum pengisapan dunia akan dosa dan keadilan benar sekali mana-mana di Timotius itu di mana itu dikatakan benar sekali pada saat pada saat Rasul Paulus menerima pengampunan itu kan Tuhan Yesus bilang apa ini Yesus kan menyampaikan bahwa nyambung dah itu nyambung dah Tuhan Yesus akan memakai dirinya untuk nyambung dah itu nyambung dah itu pertanyaan saya dan pernyataan Yesus maksudnya enggak nyambungnya dimana loh coba kamu baca Yohanes 16 iya astaga lihat membahas lagi di Ones katanya tadi membahas soal Paulus Yohan dengarkan dulu makanya kalau Anda tidak paham bukan tidak paham kamu yang lari bang pertanyaan saya tadi pernyataan saya tadi dengarkan ya saya kan bilang Anda baru naik disini kok ngotot oh ya sudah tanya aja yang lain ya coba saya ingin membuktikan apakah di kristen ini roh kudus atau roh setan oh bukan roh setan kamu yang roh setan kita buktikan kita buktikan coba oke siapa yang mengajarkan Yesus itu sebagai anak Tuhan siapa yang mengajarkan Yesus itu sebagai anak Allah siapa siapa yang siapa yang mengajarkan memang itu Tuhan itu ini kelihatan setannya siapa yang saya tanya kamu yang saya tanya saya lukas lukas pasal 2 lukas pasal 2 10-11 sudah dinyatakan apa tuh apa yang dinyatakan disana ya baca apa yang dinyatakan disana apa yang dinyatakan lagi ya baca silahkan telah lahir telah lahir telah lahir apa juru selamat Tuhan di kota Daud siapa lagi yang lahir ini dengar dengar yang lahir ini Tuhan atau siapa yang lahir siapa yang lahir ini Tuhan atau manusia lahir yang lahirnya Tuhan lah ah Tuhan oke anda coba baca kitab saudara yang mengatakan bahwasannya penyesat itu adalah dia yang tidak eh kenapa kamu tertawa penyesat tidak penyesat siapa abang itu yang penyesat abang semua yang penyesat 2 Yohannes 1 nomor 7 dengarkan sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia kenapa bawa lagi ke Yohannes lagi dengarkan dengarkan yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus yang tidak mengaku loh 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 gimana si orang ini ini kenyataan bahwa di dalam diri anda itu ada rosetan ini pertanyaan saya jelas dengarkan 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 saya dengarkan saya dengarkan saya anda tadi membawa lukas 2 yang lahir itu menurut anda adalah Tuhan betul betul ya benar oke baik baik teman-teman semua orang ini mengatakan yang lahir di kota Daud itu adalah Tuhan mari kita baca di dalam 2 Yohannes di dalam 2 Yohannes 1 nomor 7 kenapa lagi ke 2 Yohannes sebab eh dengarkan dasar bahlul sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia Yesus datang sebagai apa hey Yesus datang sebagai apa firman seperti firman datang lagi sebagai firman dasar setan inilah inilah bukti kalau orang inilah bukti dengarkan 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 inilah bukti bahwa yang ada pada diri kau itu adalah roh setan tadi kau mengatakan Yesus lahir sebagai Tuhan 2 Yohannes 1 nomor 7 penyesat itu antri Kristus itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia saya tanya ulang Yesus itu datang sebagai Tuhan atau datang sebagai manusia jawab meong meong kau yang meong nah sekarang Yesus datang sebagai Tuhan lahir sebagai Tuhan di kota Daud atau dia datang sebagai manusia kau itu sudah tidak bisa membuktikan jadi disini ya teman-teman tadi di awal dia mengakui bahwa Yesus itu bahwa mereka tidak bisa menyebutkan bahwa Allah itu tidak pernah Yesus itu datang sebagai Tuhan di kota Daud Yesus datang sebagai Tuhan di kota Daud dan itu dikatakan oleh orang ini sendiri si Victor pikiran kotor sekarang di dalam 2 Yohannes 1 nomor 7 dikatakan bahwasannya barang siapa yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia maka dia itu adalah penyesat dan dia itu adalah antikristus berarti jelas orang ini adalah antikristus orang ini adalah penyesat kalau dia penyesat berarti yang datang pada dirinya adalah roh iblis jedor kau yang antikristus bang kok yang masih mau datang besok masih mau datang besok kok mau kasih turun ayam saya ulang saya ulang sebelum Anda diturunkan saya ulang pertanyaan saya yang datang yang lahir di kota Daud itu Tuhan atau manusia jawab bro Tuhan atau manusia yang dilahirkan Bunda Maria bukan yang dilahirkan Bunda Maria yang di kota Daud lahir di kota Daud itu Tuhan atau manusia jawab aja bro gantian bicaranya silahkan lihat mereka saya dikotek kenapa putus-putus melahirkan kalau aduh putus-putus lagi ini aduh sudah selesai sudah di mute lagi di mute lagi ai dede ai dede di mute lagi dede dede denami kita di Papua ini terlalu banyak orang bugis orang-orang orang-orang makasar terlalu banyak di Papua sini dede sahabat kita semua disini abang sumah ini saya salut sekali abang sumah ini kalau didatang di Papua boleh saya mau ketemu dengan abang sumah ini anaknya yang kemakasar kenapa kapan tidak orang-orang makasar banyak di Papua sini jadi saya mau ketemu di abang sumah sebagai sahabat saya bukan sebagai apa-apa di Makasar juga banyak orang Papua bukan enggak kok terlalu sensitif kawan saya mau bertemu dengan abang sumah bukan dengan kau kalau mau bertemu ke Makasar aja kau gak usah terlalu bacot kau saya mau ketemu dengan abang sumah abang sumah punya saudara banyak di Papua sini yang selalu juga punya saudara banyak di Makasar kau diam kau diam saya diam eh mulutmu orang topiknya apa kabur dia siapa yang mau turunin iya jadi teman-teman inilah yang dimaksud tema yang kita bahas kalau Yesus di dalam kitabnya mereka kan jelas yang datang setelah dia adalah roh penghibur roh penghibur ini artinya roh penolong roh penolong ini kedatangannya di dalam pengajaran Yohanes dikatakan untuk mengajarkan hukum-hukum untuk mengajarkan kebenaran untuk mengajarkan penghakiman dan untuk mengajarkan pengisapan dunia akan dosa itu yang datang setelah Yesus terangkat artinya bahwa ketika Yesus itu datang ada roh yang kemudian mengajarkan tentang hukum-hukum haram halal makruh muba dan seterusnya itu yang diterangkan oleh Yesus nah setelah dia datang dia mengajarkan hal-hal ini tentang segala kebenaran tentang penghakiman bagaimana kalau orang berzina ini hukumnya kalau orang mencuri ini hukumnya kalau orang membunuh ini hukumnya ia mengajarkan itu lalu kemudian terkait dengan ajarannya roh ini ketika datang dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri jadi dia tidak ngarang-ngarang tapi semua yang terlontar dari mulutnya dari lisannya dari pengajarannya adalah kebenaran yang didengarkan dari Tuhan maka muncul pertanyaan makhluk ini sosok ini roh penghibur ini datang di Islam atau datang di Kristen kalau di Kristen berarti ada hukum-hukum ya kan ada tentang penghakiman di sana ada baik dan buruk di sana dibahas ada makruh ada halal ada haram di sana dibahas ada ketetapan ketetapan lalu kemudian tentang kebenaran kebenaran tentang orang-orang terdahulu orang masa itu dan masanya akan datang kebenaran tentang Tuhan itu juga akan diajarkan terus kemudian dikatakan bahwasannya ketika roh penghibur itu datang dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri berarti ketika dia datang kepada sosok nabi maka nabi ini pun tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri melainkan apa yang diterima dari penghibur itu akan disampaikan sesuai dengan yang didengar tidak ditambah tidak dikurangi berarti murni firman Tuhan murni kalam Allah kalam Allah nah itu di mana di isem atau di kristen itu aja pertanyaan saya tapi kalau pertanyaan saya ini dianggap sulit ya sudah turunkan aja saya dari sini gak apa-apa silahkan Pak Anandreanto Oh musetnya hehehe Pak Anan Pak Anan Pak Anan Pak Anan wuuu kaget hehehehe wow sepertinya malam ini banyak yang salah asuh gitu wow kabur satu teriakan dikampu lompat hehehe umpung lagi di gunung kan masih muka datang besok ya salah asuh salah asuh bang kayak tadi tuh mau nanya siapa yang disalip aja larinya ke pernikahan dulu halo halo ya protestan apa katolik bang hehehehe wow protestan apa katolik kalau mau diskusi tuh kalau bisa diperbudaya jangan yang persulit tuh belajar lah padahal pertanyaannya mudah bang Andi cuma karena tidak ada dasar yang kuat jadinya rapuh padahal mudah sekali tuh pertanyaannya dia katakan tadi berat aki berat ini katanya hahaha hehehe masa ulang generasi sebenarnya sih kalau kita mau jujur tidak ada yang berat loh kalau gue jujur ya justru kalau melawan arus baru berat coba kalau lagi banjir anda berenang dari bawa ke atas susah itu ya tapi kalau ikut arus aman kan oh kabur lagi paling mau nungguin warna kuni yang ngambang yang saya naikkan Kristen aja ya Feby 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 ini saya dari tadi minta permintaan ntar gantian dulu Kristen Kristen oh yang Feby itu ya cewek sebentar ini dulu abang protes apa katolik bang Pak Hero Wow lompat ini hahaha 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 tugasan suara 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 siapa itu bang handi noise siapa ya noise Feby Feby protest apa katolik Feby atau Feb Febstar halo halo suaranya di mute Feb Mbak di Mio Feb buka mitnya protes apa katol Feby cewek apa coba sih cewek om enggak tahu hahaha saya salah ini salah wah kepencet tadi Islam salah hahaha jangan langsung diturunkan hahaha kaget saya pikir cewek lo gak amat si best wow kasih kesempatan ngomong sikit siapa tahu pengen ngomong salam salam salah pencet salah pencet katanya Ustadz tadi salah pencet nah ya nggak salah pencet ya saya naikin si salam salam itu dia beskasihan selamat malam malam assalamualaikum walaikumsalam 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 apa kabar saudara dan saudaraku alhamdulillah baik baik saudara dan saudaraku terima kasih salam kenal semuanya ya Oke pak ya pak salah kena ada yang tidak ingin disampaikan pak silakan ya ada yang tidak diingin disampaikan memang ada ya silakan pak kalau gitu pegangan pak aduh jangan lalu ntar dulu silahkan pak yang tidak ingin disampaikan apa ini silahkan pak ya nggak ada nggak di sampaikan yang ingin disampaikan nggak disampaikan aja gitu kira-kira ada masalah nggak apa yang tidak termasalahkan pak Enggak, enggak ada yang dipermasalahkan Saya menyokong semuanya Kalau begitu Bapak enggak punya masalah kan Pak Iya Tidak ada masalah ya Pak Enggak, enggak ada masalah, saya menyokong Kira-kira Bapak mau cari masalah Soalnya selalu aja, saya suka Bapak ini orang-orang lapor Pengen nyati domba ini Pak Lapor Pak ini, udah ada kemarin Gak dapat domba Pak Kira-kira ada utang piutang Pak yang mau diselesaikan Kira-kira ada, cuma gini aja Albumi Nuna Iqwa Masya Allah Masya Allah Masya Allah Bukan gak begitu? Iya, kalau kira-kira ada kekurangan Mohon dilengkapi Kalau ada kelebihan mari berbagi Begitu ya Pak Terima kasih Pak Cuma tukar aja Dengar bebat ini Saya juga Makanya saya ingin Nampaikan kata hati Masya Allah Terima kasih Pak atas dukungannya Pak Tanpa saudara-saudara sekalian Kita gak ada apa-apanya Iya Menurut Pak Jodot Assalamualaikum Menurut Pak Jodot Menurut Pak Jodot Bagi orang yang menyembah anak manusia Resikonya apa Pak? Bahaya Pak Apa bahayanya Pak? Iya Pak Masa anak manusia disembah Bahaya ya Pak? Iya Sudah aja nyancet Buka Buka Kalau Codot Pak Kalau Codot Kalau Codot Bersaudara semua Dengan Jumat Dengan Henry Ustaz unggul Bukan Pak Itu Codot Nama Anda Buka Codot yang asli Kalau di depan rumah saya Suka nyolong Mangga Pak Mangga saya Udah saya tunggu-tunggu Kuning dikit Dimakan Codot Pak Tidak gini loh Daripada kita seriuskan Tegang Kan ada Gurau-gurauannya Kan enak gitu Iya betul Pak Malah pertimbang Kalau boleh tahu Pak Rekanimbang Berapa saldo sekarang terakhir Pak? Siapa? Yang lainnya Rekanimbang saya Minus Mau dimintain duit Minus Minus Itu Bang Bang Sidik Dari tadi pagi Ditu Tunggu-tungguin Nggak keluar Rekanimbang 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 Udah Udah Ustaz Tunggu Ustaz Waalaikumsalam 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 Pegangan Pak Pagi-pagi pada pamer Gimana ya Begini-gini-gini Yang satu Tappingan ngomong Hostnya Arogan Nurunin Oten Yang satu Ngomong Naikin Oten aja Host Host turunin aja Yang satu lagi muncul Hostnya Jangan langsung diturunin Yang satu ngomong Terus yang mana Yang harus diikutin Sabar aja Kalian dibawa Ntar gue ternaikin Sesatu Sabar ya Ganteng ya Semuanya ya Tengah Jadi Begini ya teman-teman Masih dilanjutkan ya Untuk mengisi waktu itu ya Bahwa Alhamdulillah Air Lancar Di Masjid Nur Maulidah Air bersih Air bersihnya Alhamdulillah Lancar Tinggal pengembangannya Sekretariat Rumah Imam Masjid Nur Maulidah Masih kita buka ya Ustaz Uggul Jadi yang ingin berbagi Silahkan Kami masih menunggunya Wah Bumpung belum ada Weten Disonding lagi Bang Handi Nanti Setelah Bang Handi Semalam kita Hampir dapat Itu 20 juta ya Jadi kurang lebih Tinggal beberapa persen lagi loh Ayo Sebelum kita tutup Secara permanen Masih dibuka Kesempatan Untuk beramal Jari Jadi silahkan Menonton Di Julik Kipli Ewa Bas Disana Rekening Yayasan Makassar Mualap Center Indonesia Untuk berbagi Di ada selain channel Juga lain Anda bisa Menghubungi saya Rekening Makassar Mualap Center Indonesia Kemarin Ada yang Salah Transfer Saya Saya Transfer Ulang Ya Bukti Sudah Saya Kirim Kira-kira Begitu Kurang Lebih Semalam Berapa Saya Catatannya Dulu Ya 16 9 50 Ya Semalam Iya Iya Kurang Lebih Sekitar Setengahnya Lagi Setengahnya Lagi Sambil Menunggu Codot 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 Mana Tadi Codot Itu Apa Kalau Sulawesi Apa Codot Apa Bukan Kayak Kelelawar Kecil Itu Loh Kalong Miki Kelelawar Kecil Ya Ustaz Ya Codot Kecil Dan Doleng Lobinya Makan Mangga Udah Mau Di Ini Ada Bayu Yaudah Kalau Kosong Baru Aku Nanti Nyambung Profesor Handi Siap Malam Boyu Malam Bayu Pak Bayu 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 Pak Bayu Adi Wibowo Berset Beda Codot Sama Codok Kalau Codok Itu Artinya Orang Lagi Ngomong Dia Ngomong Juga Codok Namanya Tuh Kok Codot Cok Cok Ngomong Mangga Orang Matang Dikit Diajar Codot Coba Coba Selamat Malam Coba Iya Pak Pak Malam Malam Pak 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 Coba Ada Yang Tidak Ingin Disampaikan Pak Tidak 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 Lanjut Tarik Tarik Ulur Ya ustad Lungu dulu Mau Sonding Dulu Sebentar Sebentar Silakan Silakan Tad Oke Kasih Waktu Minum Air Putih Sebentar Bismillah Ada Si Paulus Dia saya bawa dia ada topiknya apa katanya ya nanti enggak apa-apa dia Oh ini udah ada tamu mau disambut dulu jamunya alam user Sir Sir tidur malam Sir mainkan bes eksekusi silahkan tak naikin dulu bes kalau gue mau sounding ya 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 oke ada tamu gue berhenti dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guru-guruku semua di komal Puan Villa di live chat beberapa hari ini kita sudah mendengar dan mengikuti bersama adanya program yaitu yang pertama pengadaan air untuk kebutuhan masjid air untuk budu dan sebagainya dan sebagainya kebutuhan masjid kemudian program kedua sarana dan prasarana bagi DKM ya pengurus-pengurus masjid marbotnya panitianya untuk penyelenggaraan aktivitas ibadah baik harian mingguan ataupun tahunan Nah Alhamdulillah telah dimudahkan oleh Allah dan juga atas kedermawanan hati One Villa sudah tertutup untuk program pengadaan air dananya sudah lalu kita sekarang beranjak ke program berikutnya masih tinggal sedikit lagi ya tinggal setengah lagi dari target insya Allah ya malam ini targetnya kita sama-sama berdoa tertutup atau sedikitnya kita dapatkan dalam nominal 20 juta rupiah teman-teman yang udah dengar kalau ada kelebihan lagi juga enggak papa saya sangat memotivasi ya karena untuk mesjid-mesjid kita bersama bukan milik orang yayasan atau pribadi tapi mesjid umat islam semuanya nah untuk mekanismenya donasi bisa disumbangkan disalurkan melalui yayasan yang nama rekeningnya adalah Makassar Mualaf Center Indonesia MMCI kemudian Bank BTN Bank Tabungan Negara nomernya nanti akan diteruskan oleh Profesor Handi sobat-sobat juga bisa melihat data untuk transfer tadi yang saya sebutkan di Youtubenya Bang Zuma atau bisa menghubungi Pak Desugi Bible Berjalan dan Profesor Handi sambung Profesor Handi mengenai nomor rekeningnya di bawah udah mulai banyak yang nanya ya nomor rekening Anda bisa menghubungi saya di Handi's Labest Channel disitu ada nomor telepon dan nanti nanti juga akan saya ketik saya ping paling atas ya terus Anda bisa menonton Julki Pilih Mabas disana di deskripsinya ada nomor teleponnya Bang BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia kami nggak bisa menyebut menyebut nomor secara apa ya beruntun karena sesuatu yang dilarang oleh apa ya aturan tiktok kita teman-teman jadi kita masih buka teman dibawa jangan ditutup dulu ya enggak teman-teman abah-abah siapa ini di bawah yang kami nggak tutup kami masih menunggu atensi partisipasi buat sahabat semua kita kembali ke topik silahkan kalau ada teman-teman Kristen mau naik bertanya sebenarnya silakan bertanya aja deh daripada ditajak pertanyaan sederhana diputer-puter dipersulit makanya itu selama ini saya robah sikap saya saya untuk sementara ini mau belajar atau mau mengajar bahasa Indonesia saja Jack John Oke selamat Selamat malam Jack Selamat malam Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Apa yang mau disampaikan Pak Iya eh terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan Nah ini pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Bang Zuma dan kawan-kawan karena Iya Bang Saya nilai Bang Zuma dan kawan-kawan ini adalah para pahlawan pejuang di Garo Dekan untuk membela umat Islam Terima kasih banyak Sama-sama Masya Iya Ingin saya tanyakan Bang Zuma Saya sering dengar Ya Bang Zuma menyampaikan Di mana itu Injil Injil Yang disembunyikan Kalau saya ikuti Bang Zuma Pernah Menyampaikan Bahwa yang Mendapat Legitimasi Dari Yesus itu Hanya Filipus Begitu ya Bang Zuma Salah satunya Bang Apakah berarti Injil Tuhan itu Atau Injil yang Orisinal itu Hanya Dari Filipus saja Itu kalau Di kita Di internal Islam itu Nggak ada Seperti itu Cuman kita menyajikan ini Sebagai bahan renungan Untuk teman-teman kita Kristen Bahwa yang dipanggil Oleh Yesus Di antara Penulis kitab Ibel Itu adalah Filipus Filipus Dimana di dalam Yohannes 1 Kan jelas itu Bagaimana Filipus dipanggil Oleh Yesus itu sendiri Dia katakan bahwasannya Filipus ikutlah Dengan gue Kan gitu Artinya ada Ada legitimasi Ketika kemudian Filipus ini Memberitakan suatu berita Karena dia orang dekat Oh iya iya Berarti kan ada Buku sendiri Khusus yang ditulis Filipus Begitu ya Bang Zuma Karena di dalam Kisah para Rasul 8 Dikatakan Di data 53 Dari Kisah para Rasul 8 ini Disitu 35 sorry Disitu dikatakan Bahwasannya Filipus Memberitakan Injil Yesus Jadi Belum 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 Pasti juga Bahwa Injil Yesus Sedang disembunyikan Itu adalah Tulisannya Filipus Tidak ada Keterangan juga Tidak ada Yang pasti Yang pasti hari ini Kita tidak menemukan Kemudian Injil yang diajarkan Oleh Allah Kepada Bani Israel Melalui perantaraan Nabi Isa Kemudian Boleh ya Boleh Tanya lagi ya Silahkan Kemudian Saya Selama mengikuti Bang Zuma Juga Saya jadi Saya jadi Banyak Tahu nih Tentang Sejarah Agama Kristen Yang sebelumnya Saya Enggak Enggak Terpikirkan Oh ternyata Begini ya Ortennya begitu ya Dan Ternyata Agama Kristen itu Sendiri tidak dikenal Oleh Yesus Itu Benar Benar-benar Menyakitkan ya Bang Zuma Seperti itu Bang Zuna Pernah menyampaikan Kalau gak salah Paulus Bilang Aku Akan Cium Yesus Kemudian Tangkap Lagi Enggak Boleh bertanya itu Pak Itu Itu Judas Oh Judas Itu Judas Oh Judas Ya Bukan 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 Paulus Ya Iya Oh Berarti Memang Paulus Itu Tidak Sezaman Dengan Yesus Bang Zuma Sezaman Sezaman Tapi gak pernah Ketemu Oh Waktu Ada Yesus Masih hidup Paulus Pun Ada Maksudnya Begitu Ya Tapi Gak Pernah Ketemu Oh Oke Oke Jadi Tulisan Tulisannya Memang Benar-benar Karangan Dia langsung Saja Tanpa Ada Tanpa Ada Bertemu Tanpa Ada Kata-kata Yang disampaikan Yesus Langsung Kepada Paulus Juga Tidak Ada Ya Iya Oke Oke Satu lagi Yang terakhir Bang Zuma Suka Menyampaikan Nenek Loki Keper Keper Yang dimaksud Itu Keper Benar-benar Keper Yang dipermainan Bola Bukan Ya Istilah Istilah Itu Kita Biasa Pakai Di Kampung Kalau Waktu Kecil Bicara Kalau Ada Sesuatu Kita Tanya Terus Dia Jawab Tidak Nyambung Artinya Itu Mustahil Kemustahilan Tidak Bener Jawaban Itu Kenapa Tidak Mungkin Menjadi Kiper Itu Mustahil Kan Apa Yang Salah Kalau Seorang Jadi Kiper Itu Oh Gitu Maksudnya Gak Masuk Akal Ya 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 Itu Saja Si Yang Mosa Tanya Terima Kasih Kepada Bang Rumah Dan Kawan Kawan Yang Lain Bang Handi Salam Sama Keluarga Ya Bang Dengan Mengikuti Bang Rumah Saya Tambah Banyak Ilmu Pengetahuan Saya Dan Semoga Semuanya Diberi Kesehatan Diberi Berkah Dan Dilindungi Allah Untuk Tetap Berjuang Membela Islam Terima kasih Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Enek Lugipar Eh Bukan Mengapa Nggak Ditanyakan Gimpehulu Itu Sebenarnya Istilah Istilah Biasa Biasa Bukan Pelecehan Itu Jawaban Bang Endi Reflek Tapi Ngan Nggak Semua Apa Ini Nggak Semua Yang Gila Pak Patak Musi Gondrong Gondrong Bukan Selamat Malam Pak Malas Melas 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 Lagi Dapat Merah Melas Sebenarnya Ada Oten Jelas Jelas Oten Dibawa Ada Tapi Nafiri Tapi Masih Pagi Jadi Pak Melas Oke Pak Nggak Ngomong Oke Pak Ya Seruanya Nafiri Naik Ceritain Lagi Semalam Ketemu Lagi Dia Barusan Masuh Ini Bang Hadi Ada Yang Masuh Seratus Dan 521 Masya Allah Terima Kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Yuk Mumpung Belum Ada Yang Naik Ada Ada Berbicara Laduni Laduni Masar La Ilah Bunda Alhamdulillah Banyak Andi Tumpal Thank you Terima kasih Sukron Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mimi Mana Mimi Ini ada pipi Mimi Miminya Lagi D Ngelonin Bocah Bang Ngelonin Iya Kalau pipinya Nanti malam Ngelonin Sehat Semua Untuk para guru Para ustadz Buat Bang Zuma Gurunda Mungkin Saya Kayak Bang Codot Tadi Tidak Ada Yang Dipertanyakan Sebenarnya Masa Hello Aja Bang Iya Karena Saya Member Setia Dari Guru Guru Sekalian Masa Masa Terima kasih Mas 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 Kebetulan Mas Kebetulan Mas 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 Kebetulan Saya Mu'alap Saya Saya Disini Mualap Kebetulan Saya Mu'alap Nanti Saya Mau DM Siapa Ini Ustadz Handi Ya Ya Ustadz Handi Nanti Saya DM Saya Mau Minta Akses Untuk Bisa Ke Mana Makassar Mu'alap Center Abang Tinggal Dimana Bang Mas Mas Saya Di Bekasi Kebetulan Darah Daging Nenek Moyang Saya Makassar Ke Atas Sedikit Tanah Toraja Sudah Lama Jadi Mu'alap Bang Dari 2003 Itu Kok Bisa Obat Menyembah Anak Orang Gimana Ceritanya Karena Saya Takut Sama Bang Jumah Ustadz Iyo Ini Pertanyaan Ini Saya Tunggu Tunggu Dari Tadi Tadi Kan Bang Codot Ya Bang Codot Ditanya Resiko Menyembah Manusia Apa Ini Pertanyaan Yang Saya Tunggu Tunggu Yang Pertama Saya Takut Bang 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 Jumah Benar Benar Subhanallah Disini Disini Ilmunya Dalam Dalam Sehat Sehat Terus Para guru Ya Merasa Apa Merasa Kagum Lah Pada Kalian Semua Buat Para Oten Siapkan Mental Mengapa Kamu Berkata Aku Baik Yang Baik Itu Hanya Allah Terima kasih Guru Masukannya Nanti Saya DM Ustadz Handi Biar Saya Bisa Masuk Akses Aku Di Lebih Suka Di Panggil Aja Profesor Di Deket Perluman Bum Yang Profesor Penitipan Sendal Nah Itu Bang Andi Kalau Bang Di Dimana Pusat Bekasi Jakarta Pusat Jakarta Jakos Jakos Biasa Gue Anak Menteng Pinggiran Menteng Pinggiran Sama Saya BSD Bang Bekasi Sama Dikit Bang Jumah Pengen Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Wabarakatuh Pipi Lala Pipi Lala Cocok Pipi Lala Apakah Reba Baik Baik Apa Kereban Ndi Baik Malaransia Gue bahasa Terajat Tai Alhamdulillah Nanti Mudah-mudahan Insya Allah Ada Rencana Ada Rezeki Kesana Saya Mampir Bang Jumah Saya Amin Amin Mau main Kemana Bulan Makassar Mualaf Center Wais Mantap Insya Allah Jangan ditutup Dulu Tadi Ada Tapping Bang Insya Allah Insya Allah Insya Allah Kita akan Mengadakan Pesantren Pilat Di Makassar Dipulangi Insya Allah Insya Allah Ya Nanti Materinya Itu Tentang Apa ya Kristologi Bagaimana Kita membentuk Seorang Apologi Yang Handal Siap Ini tadi Saya baca Tapping Di bawah Jangan Ditutup Dulu Kalau bisa Jangan Ditutup Dulu Maksud Saya Mungkin Ada Di bawah Ini Ada Netizen Netizen Yang Mualaf Juga Yang In Kontribusi Walau Hanya Puluhan Ratusan Walau Hanya Sekejap Tuhan Saya Ijin dulu Ijin dulu Ini hanya Intermezzo Maksud saya Ini kan Forumnya Debat Kalau saya kan Forumnya Mengagumi Mengagumi Allah dan Mengagumi Para Ustadz Para guru Disini Terakhir Saya Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saudaraku Amin Berkah selalu Ada lagi Yang mau naik Ada Ada 471 Yang Ngantri Siapa yang Itu ya Kalau ada Penggemar Mau curhat Mau Sapa Nggak apa-apa Naikin aja Iya Iya Betul Naikin Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau saya Yang ditanya Tadi Kenapa Pertanyaannya Oh Itu Sekar ya Iya Selamat Malam Pak Didin Tunya Kita juga Selamat Pak Didin Mas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Apakah Ini Warahmatullahi Wabarakatuh Denku Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Baik Baik Denku Apa Yang Mau disampaikan Kang Didin Jaringan Jaringan Ini Di Papua Di Papua Di Papua Di Papua Ia Dari Tadi Yang Naik Sinyalnya Merah Terus Jepura Iya 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 Pak Lagi Di Jepura Di Jepura Di Sini Sikiranya Ya Begitu Sudah Oh Disana Belum ada Indium Ya Ada Ada Itu Optik Udah Sampai Sana Kok Bansuma Assalamualaikum Bansuma Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saudaraku Didi Wayudin Selamat Turun Kok malah Anu Terpental Kayaknya Selamat Turun Pas Ini Demi Allah Ya Gue Bukan Ngekik Astag Wazim Bisa Mantul Itu Sinyal Mantul Sinyal Alhamdulillah Terima Kasih Bang Sidik Beruang Merah Thank you Gimana Gimana Jangan Cari Gara Gara Apa Nih Gue Spill Yang Nyata Jadi Bang Handi Bijaksana Ada Waktunya Juga Pemirsa Terutama Fansnya Bang Suma Dikasih Kesempatan Antara 5 Atau 6 Orang Untuk Bersalam Siapa Inilah Ikatan Kita Makin Menjadi Kuat Diam Dulu Kau Bes Kurang Naj Orang Lagi Ngomong Kau Potong Potong Sidik Thank you Beruang Merahnya Sidik Oke Lanjut Ya Terima Kasih Bang Sidik Nah Terus Jadi Bagus Itu Kita Makin Tampil Kudu Nggak Nyangka Kan Aku Nggak Nyangka Bang Zuma Di Makassar Aku Di Jakarta Pertama Dengar Suaranya Di Youtube Sambil Naik Motor Itu Aku Teringat Jadi Video Anis Lebes Youtube Youtube Bang Zuma Youtube Bang Zuma Kan Tadi Aku Kenal Pertama Bang Zuma Beliau Beliau Bilang Jadi Jadikan Video Ini Sambil Nyapu Sambil Masak Sambil Nyetrika Untuk Menjadikan Pegangan Menjadi Tameng Bagi Kita Kalau Gue Ngomong Jangan Ada Tamu Jadi Gue Berhenti Kalau Ada Tamu Disitu Pas Banget Yang Sambil Naik Motor Pas Saya Lagi Naik Motor Ternyata Kita Tadi Mendengar Ada Yang Dari Papua Ada Yang Dari Mana Bahkan Dari Malaysia Inilah Kebersamaan Kita Terikat Dalam Uhwa Islam Ya Beli Anda Dari Suku Mana Wilayah Tinggal Dimana Kita Terikat Dalam Satu Kesatuan Yang Kuat Bukua Islam Jadi Bijaksana Aku Senang Tadi Bang Andi Memberi Kesempatan Bagi Para Pemirsa Karena Kita Berjuang Bersama Jangan Dianggap Yang Di bawah Tidak Berjuang Tempur Pula Mereka Dengan Gagak Berani Menyandang Gelar Bani Taiping Jadi Lanjut Sebelum Ada Tamu Kita Persilahkan Masuk Saya Atas Nama Profesor Handi Dan Pak Desugi Yang Meminta Kepada Bang Zuma Agar Program Air Dan Program Fasilitas Sarana Dan Prasarana Untuk DKM Biar Diurus Oleh Beliau Berdua Profesor Handi Dan Pak Desugi Jangan Diborong Diborong Semua Sama Abang Zuma Nah Kita Jadi Berbagi Pahala Tadi Saya Dengar Ada Yang Sekian 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 Bagi Saya Itu Tidak Berarti Apalagi Bagi Allah Maha Kaya Pemilik Dan Pencipta Alam Semesta Seisinya Tapi Saya Sangat Mempotifasi Teman Teman Makmurkan Masjid Bangunkan Masjid Karena Dari Masjid Semua Urusan Dunia Akherat Menjadi Sumber Utamanya Nabi Muhammad Sallallahu Wali Wasallam Memberikan Da'wah Mengajarkan Tauhid Memberikan Hukum Hukum Mengatur Strategi Dalam Damai Dalam Keadaan Diperangi Semuanya Itu Dari Masjid Siapa Lagi Yang Akan Memakmurkan Masjid Kalau Bukan Kita Semuanya Yuk Sambung Lagi Bang Andi Stand Bye Terima Kasih Bang Ibe Atas Wigu Enggak Dikasih Ibe Siddiq Tadi Yang Masjid Nafiri Tobat Apaan Sih Bagi-bagi Gif Gitu Wadi Sih Biar Sih Sih Dari Sih Bang Zuma Yang Dikasih Orang Lain Aku Nggak Dibagi Sih Biarin Waktunya Waktunya Selamat Selamat Malam Bang Ode Malam Mbak Malam Masuk Tanya-jawab Andi Mbak Mbak Ode Bang Ode Ini Dari Kristen Apa Islam Mbak Situ-situ Datas Situ Bang Ode Ode Termisial Jangan kasih Kesehatan Halo Bang Ode Ya Gitu Ya Jaringan Saya Bang Tunggu Bang Bagus Mingguan Sabtu Pak Islam Apa Kristen Pak Balon Itu Taruh Aja Di Sana Gua Mau Nembak Bang Suma Dulu Tembak Bang Suma Ceter Bang Ode Wih Manteng Gitu Nomor Rekninya Mau Ditembak Bes Mau Gue Bes Sebentar Rumah Idaman Kita Anda Bisa Melihat Nomor Rekninya Gitu Di Handys Lebih Channel Yang Sudah Live Sekarang Di Live Chatnya Ada Paling Atas Lagi Ting Silahkan Di Youtube Cari Handys Live Channel Tuh Rekninya Gede Banget Setting Paling Atas Ya Kira Kira Oke Silahkan Bang Ode Eh Belum Belum Udah Udah Abang Udah Udah Ganteng Oke Silahkan Bang Ode Bagus Bagus Jaringanku Disini Bagus Iya Mantap Turunin Bang Oke Bang Bang Ya Terus Agak Mana Jaitu Agak Boy Boy Baru Ini Oten Kayaknya Nih Oten Kayaknya Nih Menung Gafak Muslim Oh Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bang Jajah Selalu Bang Bang Saya Islam Bang Iya Ini Lagi Mau Dicari Bang Lagi Saya Out Aja Bang Oke Bang Halo Bang Anom Baga Kabar Alhamdulillah Saudaraku Sehat Selalu Ya Salam 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 Di Sapa Membang Suma Kasih Bunga Cinta Abang Disapa Bang Abang Disapa Disapa Sama Gurung Doa Buntung Kalian Bang Itu Ini Noisy Siapa Mas Sidik Diam Noisy Bukan Ini Bukan Sidik Ini Bang Handi Sama Ustadz Unggullah Holol Kota Malepul Hukum Saya Dia Mau Juga Dikasih Boleh Boleh Selalu Dimit Ada Yang Selalu Niat Kalau Ngomong Bes Enak Jadi Mending Diam Tidak Tidak Ada Yang Sampai Bukan Ini Kita Ini Disini Sudah Berapa Kali Sama Gurung Dia Baru Baru Aja Naik Dia Disapa Sama Gurung Saya Dik Untung Kali Dik Tadi Aduh Ini Oten Kayaknya Nih Iya Gak Sih Atau Apa Suka Lu Bukan Musul Bini Muslim Bentar Kita Tolong Kelinci Kutar Sini Mati Kelincinya Iya Baik Masih Banta Baik Silahkan Sapa Gurung Baik Halo Bang Jumat Selamat Malam Iya Halo Malam Diri Sendiri Mau Nyendiri Nyendir Saya Ya Bang C Bosen Tersenyum Bang Udah Bosan Tersenyum Aku Intro Fat Bang Orang Nya Bang Jangan Tidak Wih Dia Lagi Si Paling Intro Terus Lu Nga Penek Disini Kalo Intro Robert Jubaidah Oke Bang Bang Bayah Oke Temu Lagi Abang Sehat Lalu Bang Diturun Bang Ya Ya Bang Diturun Besok Dateng Besok Minta Dari 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 Banyak Yang Tersindir Dengan Kata Namanya Baidiri Sendiri Gitu Aku Tersinggung Tenang Aja Banzuma Kamu Tidak Sendir Ada Aku Alhamdulillah Amboy Lebih Sopan Naikin Oten Penyembah Us Pari Odi Salih Asa Satu Edi Ini Berbau Bau Oten Namanya Gue Naikin Ya Berbau Oten Odi Nanti Salih Satu Edi Ani Berbau Oten Kayaknya Nih Itulah Kecamata Kecamata Soalnya Malam Malam Kecamata Malam Malam Oh Ya Ini Saya Juga Pak Kecamata Jangan Dibat Monten Tapi Kecamata Itu Malam Padi Kelihatan Gak Kami Disini Pak Kelihatan Pak Oke Malam Padi Padi Malam 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 Pak Protesan Pak Katolik Pak Katolik Pak Katolik A Ilaha Ilallah Mati Kayak Misaka Mati Maloloh Pak Edi Pak Edi Hah Pak Pegangan Pak 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 Suara Sudah Dijawab Loh Orang Itu Enggak Itu Suara Yang Panding Kenapa Diturun Ini Udah Dijawab Tadi Enggak Seru Sendir Ustadz Kalau Enggak Ngomong 5 Detik Disini Kepental Oh Itu Bikin Temer Ya Nenek Logi Suara Suara Mirip Subro Jefri 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 Neon Jefri Neon Malam Halo Selamat Malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Pada Abang Zuma Dan Para Ustadz Yang Berada Di Ruk Assalamualaikum Kalau Nama Jefri Kelihatan Oten Ya Bang Kayaknya Bang Kayak Muslim Bang Alhamdulillah Gimana Bang Ada yang Mau disampaikan Bang Ini Aja Bang Tadi Tep Tep Dari Bawah Cuman Apa Aja Dari Kemarin Jefri Ikut Ikurum Ikuti Terus Hanya Jefri Cuman Sarankan Kalau Ada yang Mulai Membahas Mengenai Sarah Suku Langsung Diturunkan Aja Bang Begitu Ya Siap Kita Membahas Itu Siap Siap Membahas Itu Bang Siap Terkena Pula Kita Disara Karena Kalau Menyangkut Saran Ini Berbahaya Siap 86 Dikopi Bang Kalau Kita Diskusi Masalah Agama Don't Worry Be Happy Dan Worry Happy Bang Betul Nah Anu Kudulu Catatan Kupul Pen Disitu Mau Dicatat Kalau Dicatat Gak ada Yang Masuk Dicatat Bagi Dia Perikuti Kemarin Iya Tercatat Pokoknya Kalau Pang Zoom Ada Dia Masuk Ngikut Alurnya Aja Bahannya Siap Siap Ini Dari Udah Dua Jam Lewat Dua Jam Lewat IJ Perikuti Yang Dari Mana Tadi Itu Dibilang Dari Papua Sampai Nyebut Nyebut Apa Semuanya Itu Sudah Biar in Aja Pak Enggak Papa Bagi Iya Bener Pak Jadi Gini tinggi-tinggi bawah begini-begini abangku Jeffrey ya ini dunia-dunia sosial media sosial kita tidak tahu mana yang makan bangku sekolah mana yang tidak Bang jadi kita maklumi saja bahkan kita juga tidak tahu siapa yang ngajarin main tiktok seperti itu Bang jadi kita maklumi aja ketika ada seperti itu karena di media sosial ini kalau kita mau mengikuti setiap apa yang kita mau itu sepertinya agak susah ya Bang ya Insyaallah kami di sini bermedia sosial sudah memahami apa yang abang katakan dan Insyaallah semaksimal mungkin host akan melakukan yang terbaik ya Bang ya terima kasih banyak atas yang abang ajarkan yang atas abang ingatkan Insyaallah saya copy apa yang abang katakan dan saya laksanakan Bang terima kasih banyak ya pokoknya itu bisa sampaikan siap kasih Bang masuk kejujukannya Masya Allah luar biasa Masya Allah luar biasa kita dimana ada ada rumnya Bang Zuma aja perikuti itu menambah ilmu hanya masih lagi JP agak-agak apa terkejut kenapa udah sampai ke suku Sarah sampai mencari ke Tumakassar menyebutin enggak enak lagi ceritanya namanya forum yang kita diskusi ini kan mengenai iya 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 oke siapa udah punya suku-suku ini takutnya jalan oke dicukupkan Pak Jeffrey jangan diulang-ulang kami telah mendapatkan poin-poin makasih abang ya ini luar biasa sangat berharga dan kami sangatnya Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hirobilalamin ah berat-berat dikasih nonem ta coba naikin dulu ta la ilaha illallah bayi diri sendiri minta naik lagi dia tendang aja beskid malam-mata malam pak ta Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh para ustadz dan penggiat-penggiat Islam iya gimana Pak mungkin ada mau sampaikan ke Gurunda Juma silahkan Pak iya terima kasih Bang Gurunda Juma atas ilmunya yang telah diberikan selama yang saya ikuti bersama Bang Handi saya salut dengan apa namanya selalu memberikan ketegasan setiap pertanyaan maupun pernyataan dan terlebih khusus kepada Pak Sugi masya Allah menarik saya dari Ternate Pak ya terima kasih Pak atas dukungannya Pak Masya Allah siap-siap-siap Insya Allah kita semua bisa Insya Allah tetap istikamah Amin Pak udah Pak itu aja Pak siap terima kasih banyak Pak TA sehat selalu semoga semoga dilancarkan rezekinya Pak TA iya sehat-sehat selalu Pak terima kasih banyak iya sama Pak semakasih sama-sama masukkan Oke teman-teman saya informasikan dari kita live tadi itu udah masuk 2,3 juta Masya Allah jadi total 19150 dari yang semalam oke dari target kurang berapa Gurunda Juma ini kurang lebih 12 Bang Akhi siap-siap Insya Allah ya malam inilah 12 sebenernya teman-teman ya bagi Bang Zuma bagi mereka-mereka semua termasuk saya ya itu kecil tetapi kesempatannya yang besar kesempatan lu fasta bikul hoirot firman Allah dalam Al-Quran berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan namun juga kita perlu mengingat bahwa segala sesuatu itu ada framenya ada batas rentang waktunya karena tidak boleh juga kita terlalu terkantung lama-lama yuk mari teman-teman kita kita galakkan lagi semangatnya girohnya nanti saya Insya Allah menutup berapapun kekurangannya tapi marilah kita saling berbagi sebab seperti saya bilang tadi ini bukan dari persoalannya masalah dananya tetapi kebersamaannya itulah Bang Zuma nggak ada kesulitan Bang Andi nggak ada kesulitan Bapak Desugi nggak ada kesulitan untuk pangka ini tapi mari kita saling berbagi ya untuk kemakmuran masjid dalam artian sebagai benteng terdepan dari syiar Islam dan juga aktivitas untuk pendidikan mu'alaf programnya Bang Zuma selamat menikmati selamat menikmati disapa bang Siddiq disapa bang Siddiq oke malam anak-anak apa itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Bang Juma sudah menyapa salamku saya Hasbullah Bia Talib Hasbullah Bacau Talib luas setengah Guys ya yah 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 yahahu ya yah 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 Sardiq Memperdalam Keilmuan tentang Keislaman kita Sehingga agama Tauhid Tetap Menjadi salah satu Agama yang terbagi Di muka bumi ini Terima kasih Bang Handi Tetap semangat ya Iya Bang Gurunda Siddiq gak disapa Baik, gue lupa Baik, gue lupa Allah 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 Lupa Masya Allah Lanjutkan lagi Bapak mau Mau-mau busung Tidak menyapa Gurunda Siddiq Ada Gurunda Disini Kelungga Darugunda Bola Kalau Gak ada Bola 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 Assalamualaikum Waala 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 Alhamdulillah Akhirnya bisa juga Masuk Bayar Pak Menunggu berbulan-bulan Masyarakatnya ini Untuk Komunikasi Sama Bang Jumatnya ini Iya Iya Setiap mau masuk Ini apa Gak perlu Tinggal di mana Bang Ahmad Saya dari Kalimantan Selatan Dari Kota Bang Sama kita Bang Masya Allah Ya Saya Iya Saya di Sulawesi Selatan Sama-sama Selatannya Kita Kalau saya ini Sama Bang Neplos Satu Satu kota Satu kota Siap Saya salam kenal aja Untuk semuanya ini ya Iya Iya Kalau Bang Bang Handi Itu juga Ustadz Sugi Iya Bang Semangat semuanya Untuk apa Tetap Iyih Saya cuma bisa Bisa ini Bisa Mendukung Mendoakan Gitu aja Semoga kita Semuanya bisa Sukses Amin Bisa sehat Warafiat Kita Untuk berjuang Saya benar Mau kesaksian juga Ini Buat Bang Jumat ini Iya Gimana Kalau gak serah Hilap Insya Allah Saya ini Pernah bermimpi Pernah Makan bareng Sama Bang Jumat Bang Jumatnya Datang ke kampung Saya Allahu Akbar Insya Allah Kalau gak salah Itu sekitar 7 atau 8 bulan Yang lalu Itu sudah Allahu Akbar Masya Allah Semoga Dari kenyataan Bang Bisa makan bareng Amin Insya Allah Memang harapannya Kayak gitu sih Cuman ya Mungkin Tapi pas Dalam mimpinya Saya datang Gak dalam Keadaan gonrong Ya Bang Ya Enggak kan Enggak Ya keadaannya Kayak ini Kayak sekarang ini Kayak yang Iya Makanya itu Saking Apa ini Kangennya gitu Bisa pengen ketemu Sampai kebawah mimpi Alhamdulillah Insya Allah Jumpa kita Jauh dari IKN Gak tuh Gimana Bang Jauh dari IKN Jauh ya IKN Iya Balikpapan ya Oh iya itu Balikpapan Jauh Oh jauh Panjang kelima Nanti IKN Kota baru Kalimantan selatan Kalimantan Kalimantan Kota baru Kota baru Kota pencil Ya kalau IKN tuh Kalimantan Oke makasih Banyak nih Bangga Bisa Makasih Bang Langsung Sama Bang Jumanya Iya sama-sama Salam juga Buat Ustadz Sugi Bang Handi Ustadz Unggul Juga Jaga kesehatan Sama Bang Rasyid Ya Waalaikumsalam Sama Bang Pak Ahmad Oke makasih Saya mau langsung aja Turun nih Nyimak di bawah aja Siapa pegangan Pak Masya Allah Ya makasih Bang Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Waabarakatuh Subhanallah Memang Benar-benar Ini Naikin Naikin Oten Emosi Saya Ya Makanya Bang Ini Tantan Ngantuk Tantan Ngantuk Belum tidur Saya tidurnya Cuma 2 jam Ini Bungkak Keku Hewe Macul Mental Sedih Mesin Mesin Apa Air Mengalir Itu Dari Semalam Itu Sekarang Belum Dimatikan Masih Nyala lagi masuk dan itu kenapa itu ya masih keruh itu maksudnya apa itu ya belum jernih kali masih keruh itu kenapa ya mau diskusi itu atau selintasan aja gerundas lintasnya soalnya sepintasannya ya yang pertama warnanya atau air sungai dibawah kantung air atau air permukaan ya ya pertama lihat sumbernya kemudian kalau memang dari sumbernya sudah kot kita harus melakukan filtrasi penyaringan penyaringan ada dua abiotik dan biotik abiotik itu yang bukan jam-jam mahluk apa namanya yang kecil-kecil itu mikroskopik ya itu kimia misalnya banyak mengandung zat besi mangan yang bikin karat itu segala macam itu filtrasinya beda siang biotik yang hanya menahan atau membunuh bakteri-bakteri dan sebagainya yang menyebabkan air keruh itu juga bisa dibuat coba Grundazuma dicoba dulu buatinya baik skala kecil atau besar bergantung dari debit air yang Grundazuma butuhkan masuk ke dalam tanda masjid standby ke ada yang mengatakan itu disebabkan karena mata airnya terlalu banyak di bawah banyak mata air yang ini artinya air artinya dapat mata air sehingga mata air itu pada kebuka di bawah banyak sumber air di bawah setelah tertampung itu jernih tidak air jernih jernih Oh jernih ya berarti karena itu betul ketik masih banyak apa ndapan-ndapan itu yang ketika air kan iya kalau sudah ketika saya melakukan pengeboran itu dibawah itu masih berguncang belum stabil ketika proses pengeburan proses runtuhnya sumur bor kemudian proses dihisap jadi beri waktu seminggu dua minggu Insya Allah clear kalau mata air dari sumbernya di bawah tanah lanjut standby iya 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 oke oke paham tau kalau memang itu keruh kan akhirnya nggak bisa jernih kan kalau sudah ketampung dia nggak cernih gitu berarti itu yang memang pengaruh dari lumpur-lumpur yang ada di dalam itu itu namanya butuh waktu curing butuh waktu setel sumur bornya setel air di bawah nggak terkocelak kocelak istilahnya karena gerakan terbuka tadi dari pompa tapi pada waktunya nanti ketika udah setel itu Insya Allah akhirnya bening Bang standby iya iya disapa dulu tamu kita selamat malam Pak Abar Dewata silahkan Pak kalau oke silahkan kalau mau diskusi Pak dilanjut ini Pak ini saya tanya sedikit dulu ini coba Pak tolong apa lihat di ayat Al-Quran itu saya pernah dengar teman-teman ada kesehatan Anda Islam Kristen Bang ya Anda Islam Pak Kristen Oh iya Kristen sih tapi saya bergaul sama teman Islam di sini ya nggak apa-apa teman-teman baik di sini jadi jelas kita nanti jawabannya pun disesuaikan ya apa yang mau ditanyakan Bang nah begini Pak itu itu saya minta Pak salah satu tolong lihat di apa Maidah pasal 4 ayat 6 Al-Maidah 6 ya Al-Maidah 6 ya 4 ayat 6 ayat 6 Maidah 4 ayat 6 5 ayat 6 ayat 7 ayat 7 ayat 6 Baik orang-orang yang beriman apabila kamu hendak melaksanakan salat betul 4 ayat 8 ayat 7 ayat 8 ayat 7 ayat 8 ayat 8 Maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai kesikur dan besuku dan Eh sapuhlah kepala dan nah ini soal wudhu ada apa dengan ini Bang Ya Ya apa yang ditanyakan itu Perkara masalah wudhu Ketika kita mau sholat kita disuruh bersuci Terus di surat Surat 10 ayat 94 Surat 10 ayat 94 Yunus 94 itu kenapa Kenapa Maka jika engkau Muhammad berada Dalam keragu-raguan Tentang apa yang kami turunkan Kepadamu Tidak ada hubungannya Dengan al-maidah tadi tidak ada hubungannya Tidak itu maksud Itu sama tanya itu Di apa Di maidah itu Maksudnya itu bagaimana Maksudnya dia punya terjemahan Di al-maidah ayat 6 Itu soal berwudhu Itu perintah Berwudhu ketika kita mau sholat Membasuh tangan Muka Terus Apa namanya Telinga Rambut telinga Terus kaki Itu menerangkan tentang berwudhu bang Tentang bersuci bang Berarti Berarti Teman ini mungkin salah Ayat kah bagaimana itu Karena dia bahas itu Tentang itu Iya kan saya tangkap Ayat ini Kemudian mengenai 94 ini Yunus 94 ini Nabi Muhammad tidak pernah menanyakan Apa-apa kepada ahli kitab Ya itu Itu Apa Allah Bergeran kepada Nabi Muhammad kan Kalau kamu ragu Tentang Al-Quran Ya Tanyakan sama ahli kitab Tapi Nabi Muhammad Enggak pernah menanyakan itu Karena Nabi Muhammad sudah Pertaya Bahwa Al-Quran itu Datangnya dari Allah Enggak ada pertanyaan Apa-apa kepada ahli kitab Munggu Akhi Jumah Daripada ngantuk Biar disambut sama Akhi Jumah Ya itu udah benar itu Bang Malah perintahnya Kemudian di ayat yang sama Fala takunan naminal mumtarin Janganlah sekali-sekali Engkau termasuk orang yang ragu Dan Alhamdulillah memang Rasul Muhammad SAW itu Tidak pernah ragu Makanya beliau Dengan percaya diri Menyesingkan lengan Menguatkan kemudian Niat dan perbuatan Beliau berdakwah Tanpa ragu Beliau menyampaikan Kenabiannya Tanpa ragu Beliau kemudian Mengajarkan Islam Tanpa ragu Dan menyampaikan Al-Quran itu Kepada Kaumnya pada masa itu Tanpa ragu Sedikit pun Tidak ada ragu Kepada dia Seperti itu Oh ya oke Makasih Bang Iya Sama-sama Kalau kami Boleh gak bertanya Bang Abar Bisa Tapi yang Saya bisa jawab Kalau tidak bisa jawab Saya tidak bisa Baik Baik Kalau menurut Abang Yesus ini Tuhan di kota Daud Atau Manusia di kota Daud yang lahir Yesus di kota Yesus di kota Daud Iya Ini di Markus 2 itu Bang Pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Lukas 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 2 Dia itu Dia manusia Itu kan Dia itu Sebagai Penyelamat Untuk manusia Tapi dia Secara Dasman itu manusia Tapi disebut Untuk orang Kristen Katolik Itu Tuhan Ini maksud Tuhan disini Apa Bang Pencipta Langit dan bumi Atau Iya itu betul Jadi yang datang ini Yang lahir ini Bukan manusia Itu manusia Itu mewujudkan manusia Tapi katanya Tuhan Ya memang itu Tuhan Itu kan Tuhan itu Dituruhkan roh kursi Itu kepada Bapak Maria Untuk melahirkan Manusia itu Dasman ini manusia Tapi Dasman ini manusia Rohnya Tuhan Gitu Ya betul Betul Jadi maksudnya Yesus ini Adalah manusia Yang kerasukan Roh Tuhan Gitu ya Bukan kerasukan Tapi dia itu Datang itu Sebagai Tuhan Ya Datang sebagai Tuhan Atau datang Sebagai manusia Bang Maksudnya sebagai manusia Tapi dia punya Maksudnya untuk Rohnya itu Tuhan Roh itu Roh itu Makhluk Atau Tuhan Menurut Saudara Abar Kalau saya Itu Tuhan Rohnya itu Tuhan Hah Jadi Jadi roh ini Makhluk Atau Tuhan Tuhan itu Jadi kalau Roh yang pada diri manusia Itu Tuhan Itu kan Kalau roh kita punya Itu kan ya Dibilang juga Tuhan juga bisa Karena kita kan Secara Manusia juga Tapi kan Kita tidak punya kelebihan Lebih dari Tuhan itu Kan tadi Jasadnya manusia itu kan Bukan Tuhan Jasadnya Yesus Rohnya Yesus itu Adalah Tuhan Kan gitu ya Betul gak Ya Terus kalau Rohnya Yesus itu Adalah rohnya Tuhan Kenapa Yesus Ketakutan Gitu Itu kan Ketakutan itu kan Maksudnya Dia itu Dicobak Iblis Iya Maksudnya Kenapa dia ketakutan Kan roh ini Tuhan Kenapa Tuhan ketakutan Itu maksudnya Takutnya pas Di ayat mana itu Gimana Ahi Ada gak ayatnya ya Ada ya Ayatnya Yesus ketakutan Ada Lukas 22 ya Iya Semalam dia Waktu ketemu malaikat itu Iya Semalam dia berdoa ketakutan Sampai mengeluarkan Keringat Lukas 22 Lukas 22 Iya Oh iya betul Itu kan begini Dia itu Pastnya itu kan Mau ditangkap oleh Untuk dihukum besoknya Jadi Dia minta kekuatan dari Tuhan Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan Apapun yang terjadi Dia diserahkan semuanya kepada Tuhan Jadi Dia rasa Tapi bukannya rohnya tadi Tuhan Ya maksudnya kan begini Memang dia itu Tuhan Rohnya Tuhan Tapi dia minta kekuatan dari Bapaknya Dia kan Sebagai manusia Tapi kan Yang takut ini Jasad atau roh Takutnya itu Itu kan Roh sama jasmaninya itu Takut Begini toh Kan kita Contohnya kita saja Kalau kena sesuatu Ada apa-apa kan Kita takut Kita berroh ya Tuhan Yang takut Yang takut ini Rohnya Atau jasadnya Ya jasadnya itu Secara jasmaninya itu Apakah jasman ini Bisa takut tanpa roh Ya dia Dia takut Begini toh Dia takut karena Dia disiksa Oleh dosa-dosa manusia Tapi kenapa Tuhan bisa takut Dia kan Dia kan jasmaninya manusia Dia diminta kekuatan dari Tuhan Alam Bapaknya Oke oke Ini saya ulang lagi Apakah jasad bisa takut Tanpa roh Misalnya Pernah tidak Anda Mendengarkan bahwa Telah terjadi Kebekaran Tiga mayat Melarikan diri Pernah tidak Mendengarkan berita Kayak gitu Tiga mayat Saya tidak pernah dengar Kenapa tidak lari Kena api Kenapa tidak lari Mayat ini Kena api Namanya sudah mayat Bagaimana dia mau lari lagi Berarti Jasad ini Tidak pernah takut kan Itu begini Abang Kalau yang Untuk yang Abang bandingkan Secara mayat Dengan itu kan Dia itu kan Dilahirkan Terkhusus Bukan sembarangan Secara manusia Begini Itu kan Dia lahirkan Diberkati Diberkati Bapaknya sendiri Jadi dia Dilarikan itu Khusus sekali Paling spesial Kan gini Kan gini bang Abangku ya Saudaraku Akbar Abar Jasad itu kan Tidak pernah takut Yang takut itu Adalah Roh Yang ada Pada diri Kita Lalu kemudian Ketakutan roh ini Berimbas dampak Kepada Jasad Sampai Keringatan Pucat Gemetaran Dan seterusnya Nah Yesus Dikatakan Di dalam kitab Saudara Di lukas 22 43 Sampai 44 Dia sangat Ketakutan Di sana Yesus Sangat ketakutan Nah Ketika Anda Mengatakan Rohnya Yesus Itu adalah Roh Tuhan Berarti yang takut Ini adalah Roh Katanya Tuhan Tapi kenapa Rohnya Yesus Ketakutan Kan tadi Jasadnya manusia Rohnya tadi Adalah Roh Tuhan Tapi kenapa Ketakutan Roh ini Kok ada Tuhan takut Kepada malaikat Kalau setahu Saya sih Begitu Abang Itu yang Mungkin Sebatas Belajar Tidak Melih Dari Sita Oke Baik Saudaraku Jadi Saudara Abar Ada Baiknya Saudara Belajar Saya Kasian Sama Abang Ini Maksudnya Anda Menuhankan Anak Maria Yang Manusia Ini Tanpa Tanpa Sadar Dan Saya 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 Yakin Anda Bertuhan Ke Yesus Itu Hanya Karena Faktor Keturunan Aja Bukan Karena Berilmu Atau Mengkaji Lebih Dalam Di Dalam Pengajaran Yesus Yesus Itu Tidak Pernah Mengajarkan Manusia Menyembah Kepada Dirinya Dia Hanya Mengajarkan Agar Manusia Kemudian Apa Manusia Itu Kemudian Menerima Dirinya Sebagai Utusan Tuhan Kami Di Islam Menerima Yesus Itu Sebagai Utusan Tuhan Yaitu Nabi Yang Datang Kepada Bani Israel Yang Mengajarkan Menyembah Hanya Kepada Allah Dan Mengajarkan Dirinya Hanya Utusan Allah Makanya Di Dalam Yohanan 17 Nomor 3 Hidup Kekal Itu Adalah Mereka Mengenal Engkau Satu Satunya Tuhan Yang Benar Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Engkau Utus Kalau Di Adalah Ajaran Yang Diajarkan Oleh Yesus Kepada Bani Israel Jadi Hidup Menurut Yesus Adalah Menerima Dirinya Sebagai Utusan Tuhan Bukan Tuhan Itu Sendiri Saran Saya Kepada Saudara Ambar Agar Kedepannya Coba Dipelajari Lagi Bibel Ini Dengan Baik Demikian Saudara Sebentar Kita Sapa Dulu Revanolan Selamat Malam Eh Selamat Malam Iya Selamat Malam Protestan Katolik Bang Protestan Nah Agak Mewah KPCD Silahkan Gurunda Ada yang Mau ditanggapi Silahkan Kalau Menanggapi Saya Enggak ada Cuma Mau bertanya Aja Ke Bang Jumat Oke Silahkan Oke Saya Cuma Mau Bertanya Kan Di Islam Tuh Ada Ada Halo Ada Suara Saya Rusak Ini Ada Merah Tadi Lewat Tadi Merah Sedikit Tapi Sudah Normal Lanjut Ada Ada Suara Ada 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 Di Monitor Ada Ada Suaranya Ada 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 Aman Normal 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 Bang Coba Hose Turun Dulu Hose Coba Bagus Bagus Woy Bagus Woy Bagus Bagus Normal Tadi Saya Tadi Saya Mau Suruh Hose Turun Eh Banyak Gimana Saudara Rifan Ya Kan Di Islam Ada Empat Masab Ada Imam Syafi'i Hanafi Hanafi Sama Satu lagi Saya Gak Tahu Hanawi Hanbali Hanbali Bukan Hanawi Bang Jangan Hanawi Jadi Kalian Ngikutin Ajaran Nabi Muhammad Atau Ngikutin Ajaran Empat Imam Itu Yang 100% Yang 100% Ajaran Nabi Muhammad Yang Mana Sedangkan Di Empat Masab Ini Kan Saya Ambil Contoh Ada Yang Mengharapkan Rokok Satu Lagi Ada Yang Memakruhkan Terus Ada Yang Mengharapkan Musik Satu Lagi Yang Mengharapkan Jadi Yang 100% Ajaran Nabi Muhammad Yang 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 Pertama Itu Silahkan Jawab Ajaran Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Assalam Itu Adalah 100% Al Quran Itu Enggak Diragukan Lagi Bang Terkait Dengan Masab Itu Pandangan Pandangan Imam Terhadap Hal-hal Yang Kaitannya Dengan Fikhi Jadi Kami Tidak Permasalahkan Dengan Dengan Apa Perbedaan Hilafiyah Terhadap Sesuatu Ukuran Hukum Terhadap Kaidah Itu Tidak Ada Pertentangan Di Kami Yang Mau Mengikuti Silahkan Yang Tidak Mau Mengikuti Silahkan Yang Penting Satu Jangan Tidak Mengikuti Al Quran Kan Kita Kurang Masuk Jawabannya Bang Jumat Maksud saya Yang 100% Ajaran Nabi Muhammad Yang mana Soalnya Ini beda-beda Ada yang mengharamkan Rokok Satu lagi Ada yang Memakruhkan Terus Ada yang Mengharamkan Musjik Satu lagi Ada yang Menghalalkan Jadi Yang 100% Yang Nabi Muhammad Yang mana Seandainya Yang 100% Nabi Muhammad Mengharamkan Rokok Misalkan Terus Yang Memakurkan Rokok Gimana Berarti Itu Enggak Ngikutin Ajaran Nabi Muhammad Jadi Mereka Punya Pandangan Terhadap Kaida Yang ada Pokok Hukum Pokok Hukum Yang ada Mereka Sama Tetapi Penjabarannya Kemudian Mereka Berbeda Contoh Misalnya Tentang Rokok Tidak Ada Dalit Dalam Al-Quran Yang Mengharamkan Rokok Secara Namun Kemudian Sebagian Ulama Ketika Kemudian Dia Mengatakan Jangan Engkau Melampaui Batas Melampaui Batas Disini Diantaranya Adalah Merokok Menurut Pandangan Ulama Tersebut Karena Kenapa Merokok Itu Menghabiskan Duit Menghabiskan Usia Dengan Menghisap Itu Tapi Tidak Ada Hukum Primer Yang Mengharamkan Sehingga Ketika Ada Yang Mau Mengikuti Silahkan Yang Tidak Mengikuti Silahkan Gitu Bang Oke Siap Pertanyaan Saya yang kedua Kenapa Di dalam Islam Yang ketiga Yang Terakhir Ini Saya Ada pertanyaan Kenapa Di Islam Tuhan Tidak Dinampakkan Berbeda Dengan Kekrisna Ajaran Ajaran Kekrisna Ya Tuhan Berbentuk Ini Kenapa Di Islam Tidak Kelihatan Bagaimana Kita Mengimani Allah Sedangkan Allah Itu Sendiri Tidak Kelihatan Gitu Baik Jadi Tuhan Itu Pencipta Langit Dan Menampakkan Diri Apakah Menurut Anda Tuhan Itu Tetap Ada Kalau Dengan Ada Buktinya Saya Percaya Karena Tuhan Tidak Kelihatan Ya Saya Di Islam Ya Begitu Kalau Dikrisen Ada Ini Loh Yesus Sebagai Tuhan Gita Kalau Tuhan Tidak Menampakkan Diri Anda Tidak Percaya Bahwa Tuhan Itu Ada Ya Oke Nah Kalau Misalnya Alam Semesta Ini Ya Kan Alam Semesta Ini Duluan Mana Dengan Adanya Yesus Duluan Alam Semesta Duluan Bapak Karena Bapak Dan Yesus Adalah Satu Bukan Alam Semesta Dulu Duluan Mana Alam Semesta Ini Daripada Maria Melahirkan Yesus Duluan Alam Semesta Oke Pada Saat Maria Belum Melahirkan Yesus Apakah Tuhan Itu Sudah Ada Sudah Ada Yaitu Bapak Tapi Dia Tidak Nampakkan Diri Ya Karena Belum Saatnya Gitu Oke Pada Saat Tuhan Belum Saatnya Menampakkan Diri Apakah Tuhan Itu Sudah Ada Ya Sudah Ada Tapi Dia Belum Menampakkan Diri Oke Anda Tadi Mengatakan Bagaimana Mungkin Saya Bisa Percaya Tuhan Itu Ada Padahal Dia Tidak Menampakkan Diri Layaknya Yesus Maka Muncul Pertanyaan Apakah Sebelum Maria Melahirkan Tuhan Itu Tidak Ada Sudah Ada Berarti Tidak Mesti Menampakkan Diri Betul Ya Maksud Saya Itu Yesus Pas Di saat Yesus Datang Ke Bumi Untuk Sebu Manusia Supaya Manusia Yakin Terhadap Tuhan Yaitu Allah Bapak Gitu Oke Baik Kalau Misalnya Ada Orang Yakin Bahwa Tuhan Itu Ada Meski Tuhan Itu Tidak Menampakkan Diri Salah Enggak Di Ulang Gimana Kalau Misalnya Tuhan Itu Tidak Menampakkan Diri Tetapi Orang Itu Sudah Yakin Bahwa Tuhan Itu Ada Salah Enggak Orang Tersebut Itu Menurut Pandangan Agama Islam Apa Agama Kristian Secara Umum Secara Umum Secara Umum Mungkin Enggak Gitu Enggak Salah Kan Ya Nah Itulah Kami Kami Percaya Bahwa Alam Semesta Ini Ada Dikarenakan Ada Yang Menciptakan Yaitu Dia Yang Tidak Serupa Dengan Makhluk Laisa Kami Slihi Syaik Kalau Sudara Kan Gini Perbedaannya Antara Sudara Dengan Saya Saya Percaya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Suci Lagi Maha Tinggi Ada Kami Bisa Melihatnya Tapi Nanti Di Alam Kekekalan Karena Allah Itu Kekal Maka Kami Melihatnya Nanti Di Alam Kekekalan Sudara Saya Tadi Kita Diskusi Tanya Jawab Ringan Anda Percaya Tuhan Itu Ada Meskipun Tidak Menampakkan Diri Artinya Posisi Kita Itu Sama Pembedanya Kemudian Adalah Kami Nanti Melihatnya Di Alam Kekekalan Sudara Sudah Bisa Melihat Tuhan Anda Di Alam Fana Ini Artinya Apa Tuhan Anda Terbatas Karena Dia Terikat Oleh Ruang Dan Waktu Sementara Tuhan Itu Tidak Terbatas Tidak Terikat Oleh Ruang Dan Waktu Tuhan Bisa Nampak Wujudnya Nanti Di Alam Kekekalan Alam Kekekalan Dengan Alam Fana Itu Berbeda Nah Tuhan Itu Tidak Bisa Terbatas Maka Dia Tidak Bisa Datang Ke Alam Yang Terbatas Nah Sekarang Kembali Kepada Pernyataan Kita Apakah Tuhan Ini Karena Dia Tak Nampak Karena Dia Tidak Dilahirkan Maka Tuhan Itu Tidak Ada Sementara Alam Semesta Ini Sudah Ada Berarti Tuhan Nampak Ataupun Tidak Nampak Oleh Manusia Tuhan Itu Tetap Ada Pembedanya Kemudian Antara Saya Dengan Saudara Saya Saya Tidak Mengimani Manusia Itu Adalah Tuhan Sehebat Apapun Manusia Itu Apalagi Kalau Manusianya Sudah Mengatakan Aku Hanya Utusan Aku Tidak Dapat Membuat Apa Dari Diriku Sendiri Maka Bagi Saya Yang Berakal Sehat Tidak Mungkin Percaya Dia Tuhan Nah Anda Bedanya Tetap Saya Percaya Meskipun Manusia Itu Tidak Pernah Mengaku Sebagai Tuhan Tapi Justru Bersaksi Bahwa Dia Hanya Utusan Tuhan Itulah Pembedanya Antara Saya Dengan Saudara Saya Silahkan Ada Lagi Islam Beriman Kepada Yesus Alhamdulillah Kami Beriman Kepada Nabi Yang Datang Kepada Bani Israel Yang Mengajarkan Bani Israel Bahwa Dirinya Adalah Nabi Dan Rasul Yang Diutus Sebagai Tanda Kepada Bani Israel Kami Beriman Kalau Saudara Mengatakan Yesus Itu Nabi Dan Rasul Atau Utusan Yang Datang Kepada Bani Israel Tanpa Ayah Dia Datang Membawa Hikmat Incil Mengajarkan Jalan Keselamatan Dan Hidup Kepada Bani Israel Sampai Menuju Kepada Pencipta Langit Dan Bumi Maka Saya Beriman Kepada Sosok Itu Namanya Aja Yang Beda Tapi Oknum Nya Sama Oke Sekarang Kalau Memang Islam Agama Yang Paling Benar Kenapa Orang Kristen Berdoa Dikabulkan Orang Hindu Berdoa Dikabulkan Orang Buddha Berdoa Dikabulkan Jadi Yang Mana Yang Benar Oke Baik Saudara Ini Pertanyaan Yang Alam Semesta Ini Kecil Ibaratkan Alam Semesta Ini Bumi Ini Hanya Sebesar Sebutir Pasir Baginya Di antara Sekian Banyak Pasir Yang Ada Di Muka Bumi Jadi Dia Tidak Akan Mungkin Kemudian Turun Ke Alam Yang Kecil Karena Dia Maha Besar Ketika Dia Menciptakan Makhluknya Disitu Tidak Terlepas Daripada Ini Kucitakan Kristen Ini Kucitakan Islam Ini Kucitakan Hindu Tapi Seketika Seluruh Makhluknya Itu Adalah Miliknya Nah Alam Semesta Ini Dunia Ini Diciptakan Oleh Allah Dengan Seabrek Aturan Mainnya Diciptakan Manusia Maka Allah Itu Maha Pemalu Tuhan Itu Maha Pemalu Ketika Tuhan Mengatakan Aku Yang Berkuasa Aku Yang Maha Berkehendak Aku Yang Mengatur Aku Yang Mencukupkan Aku Yang Memberi Kehidupan Aku Yang Memberikan Kesehatan Aku 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 Allahu Samad Tempat Tergantungnya Seluruh Makhluk Terlepas Dia Kristen Hindu Terlepas Dia Menyembah Aku Atau Inkar Kepada Aku Tugasku Sebagai Tuhan Adalah Menyediakan Apa Yang Mereka Butuhkan Itu Baru Namanya Tuhan Kalau Yang Mengatakan Dirinya Ini Sembah Saya Ini Enggak Dikasih Rejeki Ini Sembah Saya Dikasih Dikaya Dikasih Kesehatan Itu Bukan Tuhan Itu Itu Iblis Yang Namanya Tuhan Itu Maha Pengasih Mau Dia Disembah Atau Tidak Disembah Oksigennya Untuk Seluruh Makhluknya Itu Baru Kasih Mau Dia Disembah Ataupun Tidak Disembah Kesehatan Diberikan Kepada Semua Makhluknya Mau Dia Disembah Ataupun Tidak Disembah Tuhan Memberikan Usia Umur Kesempatan Kepada Seluruh Makhluknya Tuhan Tidak Memilikasi Tetapi Ada Konsekensi Yang harus Dipertanggungjawabkan Oleh Makhluknya Wahai Umatku Wahai Makhlukku Betapapun Dosa yang Engkau Lakukan Ketika Engkau Bertobat Kembali Kepadaku Maka Aku Akan Mengampuni Segala Dosa Dosa Tuhan Memberikan Kita Umur Pikiran Akal Sehat Untuk Kembali Kepada Dia Jadi Kalau Anda Berpatokan Bahwa Tuhan Yang Benar Adalah Tuhannya Kristen Karena Setiap Orang Kristen Berdoa Dia Selalu Dikaruniai Berkat Dia Selalu Diberikan Rezeki Diberikan Kesehatan Lalu Bagaimana Dengan Hindu Bagaimana Dengan Ateis Berarti Tuhan Tuhan Mereka Juga Benar Berarti Tuhan Itu Banyak Masing Agama Punya Tuhan Tidak Tuhan Itu Maha Kasih Di Dalam Islam Mau Dia Disembah Oleh Sifulan Tidak Disembah Oleh Sifulan Tetap Dikasih Wahai Hambaku Kapan Engkau Bisa Kembali Kepadaku Kenapalah Engkau Semakin Jauh Kepadaku Kenapa Engkau Menyembah Selain Daripadaku Tapi Meskipun Demikian Apa Yang Kamu Minta Akanku Kasih Cuman Kelak Di Yaumil Hesab Kamu Akan Bang Bang Ada Dalilnya Di Percakapan Abang Yang Itu Al-Quran Mengatakan Kebenaran Itu Sudah Datang Kebenaran Itu Sudah Datang Dari Tuhan Dari Allah Siapa Yang Mau Kafir Silahkan Kafir Siapa Yang Mau Beriman Silahkan Beriman Itu Ada Dalam Al-Quran Jelas Itu Dalam Surah Al-Kahfi Kalau Saya Tidak Salah Ingat Disitu Dikatakan Begini Al-Kahfi Ayat 29 Wa Kulil Hak Mir Rabbikum Faman Syah Afal Yuk Wa Man Syah Afal Yakfur Inna Atadna Liz Zalimin Nara Ahaza Ahaza Bihim Surah Dikuh Jadi Diterangkan Gini Maaf Saya Agak Lupa Ayatnya Dikatakan Gini Katakan Kepada Mereka Wahai Nabi Muhammad Katakan Kepada Manusia Kebenaran Itu Telah Datang Dari Allah Dari Tuhan Mu Maka Barang Siapa Yang Beriman Silahkan Dia Beriman Dan Barang Siapa Hendak Kafir Kufur Kepadaku Maka Biarkan Mereka Kufur Kepadaku Sesungguhnya Kami Telah Sediakan Bagi Orang Orang Yang Salim Itu Adalah Neraka Kami Sudah Menyiapkan Itu Yaitu Neraka Bagi Orang Orang Yang Salim Siapa Orang Yang Salim Itu Yang Sudah Tahu Bahwa Alam Semesta Ini Diciptakan Oleh Esensi Yang Maha Suci Yang Maha Tinggi Tidak Mungkin Maha Hina Maha Maha Rendah Maha Suci Zalim Sudah Tahu Tuhan Itu Pencipta Dan Bumi Adalah Esensi Yang Tak Nampak Karena Dia Bukan Makhluk Tidak Serupa Dengan Makhluk Sudah Tahu Tuhan Itu Bukan Manusia Sudah Tahu Yesus Itu Manusia Sudah Yesus Itu Utusan Masih Tetap Disembah Maka Itulah Yang Disebut Zalim Allah Allah Mengatakan Kebenaran Itu Sudah Kuberikan Kepada Seluruh Umat Manusia Maka Siapa Yang Ingin Beriman Kepada Kebenaran Itu Silahkan Beriman Barang Siapa Yang Ingin Kufur Silahkan Kufur Tidak Ada Paksaan Nah Inilah Yang Saya Katakan Kalau Tuhan Siapa Yang Menyembah Aku Inilah Kukasih Banyak Harta Yang Tidak Menyembah Aku Buat Dia Miskin Orang Tahu Kenapa Di Islam Apapun Diminta Pasti Dikasih Di Islam Apapun Penyakitnya Pasti Sembuh Di Islam Tidak Ada Orang Yang Pendek Umur Di Islam Tidak Ada Orang Yang Sial Berarti Tuhan Yang Benar Ayo Masuk Semua Islam Lalu Apa Fungsinya Kemudian Ujian Itu Diberikan Alay Allah Jadi Allah Tidak Memandang Itu Mau Dia Kristen Mau Dia Hindu Mau Dia Anteis Semua Dikasih Menjawabkan Apa Yang Pernah Kamu Lakukan Diatas Muka Bumi Dan Apakah Kebenaran Itu Belum Sampai Kepadamu Apakah Bang Semua Belum Pernah Menyampaikan Kepadamu Bahwa Yang Disembah Oleh Para Nabi Adalah Esensi Yang Mahasuci Lagi Maha Tinggi Lantas Kenapa Kamu Menyembah Manusia Yang Ku Utus Sebagai Juru Selamat Bukankah Dia Mengatakan Tidak Ada Yang Sampai Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Aku Berarti Aku Tujuannya Dia Hanya Penyampai Firman Dia Hanya Jalan Menuju Kepada Aku Kenapa Kau Menyembah Jalan Sebentar Dia Hanya Utusanku Begitu Saudaraku Reval Nolan Silahkan Kalau Masih Ada Oke Ini Yang Terakhir Kan Allah Tuh Maha Tau Ya Bang Ya Ya Allah Tuh Maha Tau Berarti Allah Sudah Tau Siapa Yang Masuk Ke Neraka Siapa Yang Masuk Ke Surga Gitu Kan Berarti Itu Sebuah Takdir Apa Bukan Ini Masuk Neraka Ini Masuk Surga Sedangkan Allah Sudah Tau Siapa Yang Masuk Surga Siapa Masuk Neraka Oke Baik Jadi Gini Saudaraku Alam Makhluk Dengan Keberadaan Tuhan Itu Tidak Sama Yang Disebut Makhluk Itu Digiring Oleh Detik Menit Jam Hari Minggu Bulan Tahun Itu Makhluk Jadi Makhluk Itu Digiring Kayak Anda Dengan Saya Kita Tidak Tau Satu Menit Kedepan Ini Kita Ngapain Kita Tidak Tau Sehari Besok Kita Ngapain Kita Tidak Tau Kita Bangun Tidur Apakah Kita Masih Bisa Bangun Kita Tau Besok Kita Ketemu Dengan Siapa Kita Tau Besok Kita Jatuh Kita Tau Besok Kita Menjadi Mu'alaf Atau Besok Kita Menjadi Murtad Kita Tidak Tau Tapi Ketidaktahuan Kita Ini Apakah Berlaku Bagi Allah Tidak 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 Bangsumam Mati Dalam Keadaan Beriman Bang Bang Sugi Mati Dalam Keadaan Beriman Bang Handi Mati Dalam Keadaan Beriman Saudara Si Fulan Si B Mati Dalam Keadaan Kafir Allah Sudah Tau Kenapa Demikian Karena Allah Tidak Terbatas Oleh Waktu Yang Kita Jalani Ini Adalah Sesuatu Yang Sudah Tamat Bagi Allah Ibarat Allah Itu Adalah Sutradara Dia Tidak Perlu Diceritakan Seperti Ini Endingnya Nanti Seperti Ini Sebelum Cerita Film Kita Itu Ditutup Sutradara Sudah Tau Seperti Apa Akhir Daripada Kehidupan Para Aktor Itulah Allah Jadi Allah Mengetahui Segala Apapun Yang Terjadi Contoh Besoh Hari Besoh Hari Hari Ini Saat Ini Misalnya Mohon Maaf Ini Mohon Maaf Saat Ini Tuhan Tahu Bahwa Revanolan Mati Dalam Keadaan Kafir Allah Sudah Tahu Maka Apa Apa Konsekensinya Anda Masuk Ke neraka Begitu Milyaran Tahun Kedepan Kiamat Kita Mati Menghadaplah Kita Di Padang Masyar Di hadapan Allah Diputuskanlah Perkara itu Karena Al-Quran Maupun Bibel Mengajarkan Semua Manusia Akan Diupah Berdasarkan Perbuatan Masing-masing Saudara Kurevan Maju Kedepan Dihakimi Hasilnya Apa Saudara Kurevan Karena Kamu kafir Kamu Di neraka Ini hasil Upayamu Ketika kamu Di neraka Anda Protes Kalau Tuhan Saya sudah tahu Saya masuk ke dalam Neraka Kenapa Saya diciptakan Kan gitu Pasti Maunya kan gitu Karena itu adalah Narasi yang dibangun Oleh benak kita Sebagai manusia Kalau kamu sudah tahu Aku di neraka Kenapa Kau ciptakan aku Allah menjawab apa Bung Ketika aku Menciptakan Engkau Kau baca Bibel kan Yes Apa yang dikatakan Dalam Bibelmu Yesus itu Tuhan Atau utusan Utusan Kenapa kamu sembah Nah Terus Pernah gak jumpa Dengan Bang Suma Pernah ya Tuhan Apa yang diajarkan Kepadamu Yesus itu Tuhan Atau utusan Utusan Lalu kenapa Kamu sembah Saya sembah Karena orang tua saya Saya sembah Karena saya Gengsi masuk Islam Saya sembah Karena Saya jengkel Dengan orang Islam itu Banyak teroris Di Islam itu Banyak Pencuri dan seterusnya Misalnya gitu Oh gitu Jadi gara-gara itu Kamu tidak mau Masuk ke Islam Menyembah kepada aku Sementara Yesus Mengajarkan Sembala Allah Tuhanku Dan Tuhanmu Hidup kekal itu Adalah mereka Mengenal engkau Satu-satunya Tuhan yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus Kamu gak sampai Pikiranmu ke sana Sampai sih Nah Salah gak Kalau kau ku masukkan Ke neraka Padahal kebenaran Sudah datang kepadamu Bang Suma sudah Mengajarkan kepadamu Bahkan kamu menghabiskan Waktu suatu malam Bertanya kepada Bang Suma Salah gak sekarang Kalau aku masukkan ke neraka Tidak Nah itulah Kita masuk ke neraka Allah sudah tahu Tetapi ketika kita masuk ke neraka Ya itu kita punya perbuatan sendiri Nah sekarang Kebalikan Anda kafir sekarang ini Mohon maaf Anda non muslim Tiba-tiba Begitu di padang masyar Keluar nama sudara Reva Reva Nolan Silahkan Anda berjalan Di sebelah kanan Menuju surga Firdaus Wah Orang semua kaget Teman SMA Anda kaget Teman SMP Anda kaget Teman kuliah Anda kaget Bahkan kedua orang tua Anda kaget Kok bisa Kenapa demikian mereka kaget Karena setahu mereka Sejak Anda kenalan dengan mereka Anda adalah kafir Kristen Tapi ternyata Setahun sebelum Anda meninggal Udah berpisah dengan teman SMP SMA Orang tua sudah meninggal duluan Rupa-rupanya Dari hasil berdialog dengan Bang Suma Setahun sebelum meninggal Anda mu'alaf Anda menjadi muslim Tidak tahu Makanya umat Islam itu tidak bisa menghakimi Wah kamu kafir Kamu laknat Kamu ini Tidak bisa Kenapa Tidak ada yang tahu Mana tahu orang yang hari ini Kita katakan kafir Besok hari Ternyata dia mu'alaf Kita tidak tahu Yang kita ceramai Yang kita nasihati ini Rupa-rupanya begitu Dia menjadi Islam Dia lebih muslim Dia lebih taat Daripada kita ini Tidak ada yang tahu itu Tapi yang tahu Kayaknya Allah Dia sudah tahu Akhir hidupnya Saudara Suma Seperti ini Akhir hidupnya Saudara Revan Seperti ini Dia adalah penghuni surga Dia adalah penghuni jannah Dia adalah penghuni firdaus Kenapa? Ternyata Di dalam kehidupannya Akhir hidupnya Beliau sempat mengucapkan La ilaha illallah Muhammad al-rasulullah Dan mengatakan Yesus itu Hanya utusan Tuhan Surga Allah sudah tentukan Bukan Allah yang menentukan Tetapi Anda yang menentukan Begitu kita berdialog Anda pikirkan Anda renungkan Masuk akal Anda Anda terima Membuka diri Anda Dengan Islam Maka yang membuat Anda Masuk surga Adalah Anda sendiri Tetapi Allah sudah tahu Anak ini Kelak Apa? Anak ini masuk surga Bukan dikatakan kelak Anak ini Ada di surga Kenapa anak ini Ada di surga Menurut Allah Karena Allah tidak terikat Ruang dan waktu Seperti itu Saudara saya Revanolan Jadi Tuhan itu Tidak pernah Kemudian mentakdirkan Hal yang buruk Kepada manusia Yang buruk itu Hanya kita yang Mengatakan Hanya kita yang membuat itu Tuhan selalu Memberikan yang terbaik Makanya tadi Saya katakan kepada saudara Kebenaran itu Telah datang Kepada kita semua Saatnya kita memilih Mau kufur Atau mau beriman Kalau mau jadi mu'min Mari kita jadi mu'min Kalau mau jadi kapir Silahkan kapir Tapi yang Yang mana Yang enak Dalam kehidupan ini Kalau dari pandangan Sudut Islam Yang enak itu Adalah menjadi kristen Loh kok bisa bang Oh iya Karena di kehidupan kita Hanya ada dua Apa itu Mu'min Muslim Dan kafir Kalau mau terikat Dengan hukum Tuhan Hidup sebagai manusia Wajib hukumnya masuk Menjadi seorang muslim Tapi Konsekensinya Harus tunduk Kepada aturan-aturan main Nggak bebas Bangun tidur Tidak bebas tidur Harus bangun jam 5 subuh Tidak bebas tidur siang Harus sholat jam 12 siang Tidak Bebas sore hari Harus sholat Asar Tidak bebas menjelang malam Harus sholat maghrib Tidak bebas nonton Pada saat menjelang larut malam Harus sholat isya Itu diatur Itu muslim Tapi kalau mau bebas Tidak ngapa-ngapain Hidup seenaknya Sepuas-puasnya Tidak ada aturan-aturan Tuhannya Maka menjadi kafir Makanya tidak ada aturan Wahai orang-orang kafir Berinfaklah Wahai orang-orang kafir Bersedekahlah Wahai orang-orang kafir Berbuat lain Tidak ada Sekali kafir Silahkan anda melakukan Sebebas-bebasnya Di dalam kaedah islam Dikatakan Dunia Dunia ini Adalah penjara Bagi orang-orang beriman Dan surga Bagi orang-orang kafir Nah inilah yang saya katakan Mohon maaf nih Terakhir kata dari saya Orang Kristen itu punya aturan Banyak aturan Kristen itu Tapi sayangnya Aturan-aturan itu Aturan dibuat sendiri Bukan aturan Tuhan Jadi orang Kristen itu Memiliki aturan Baik dalam aspek ibadah Aspek bertuhan Sayangnya Semua itu bukan Pirman Tuhan Tapi itu adalah aturan manusia Demikian sementara Saudara Refa Nolan Semoga bisa jadi petunjuk Silahkan Oke Berarti itu di intinya itu Memang Allah itu Apa siapa itu Allah Ya apa Allah subhanahu wa ta'ala Ya itu Sudah mengatakan Jangan temetar Revan Sampai saja Cuma tinggal manusianya Yang menentukan gitu Iya betul Kita yang menentukan Nasib kita Oke sekarang Gimana nasib-nasib Orang primitif Yang di luar teknologi Yang tidak berkerumur Dengan orang-orang beragama Yang tidak tahu Kenal Islam Itu nasibnya gimana Oke silahkan Baik Jadi di Islam itu Ada yang disebut Saman Fatrah Tidak ada hukum Bagi mereka Yang tidak tahu Ya Tidak ada hukum Bagi mereka Yang tidak ngerti Yang tidak tahu Yang tidak ada Kemudian petunjuk Datang kepada mereka Gak ada hukum Contoh nih Contoh Ini contoh Sederhana Ketika kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Datang kepada Nabi Musa Hukum Hukumnya berlaku Kepada Nabi Musa Dan hanya berlaku Kepada kaumnya Aturannya Salah satunya Imamat 11 nomor 7 Jangan Engkau makan babi Karena itu Haram bagimu Ini aturan Untuk Bani Israel Bagaimana dengan Bani Edom Bani yang lain Boleh gak makan babi Boleh Kok bisa gitu Yang gak ada aturan Tuhan kepada mereka Lalu bagaimana dengan Bani Israel Kok mereka dilarang Makan babi Lah itu kehendak Tuhan Mereka bangsa pilihan Ketika Tuhan mengatakan Jangan engkau makan babi Wahai Bani Israel Kemudian mereka makan babi Mereka berdosa Nah di luar daripada Bani Israel Di waktu yang bersamaan Makan babi Tidak berdosa Kenapa? Tidak ada kaida itu Datang kepada mereka Kaida perintah Tuhannya Datang kepada Bani Israel Bangsa Arab Ketika waktu itu Tidak ada hukum Ketika mereka makan babi Kenapa? Tidak ada kaida Pelarangan kepada mereka Nah itu dia Jadi ketika ada orang primitif Tidak pernah datang Ulama Tidak pernah datang Seorang memberi petunjuk Tidak ada datang kepada mereka Kemudian kebenaran Yang bisa didengarkan oleh kuping mereka Dilihat oleh mata mereka Mati Selamat Tidak ada hukum bagi dia Itu kadar Allah itu adil Allah itu maha pengasih Makanya ada dikatakan Saman patrah Saman dimana Pansia tidak didatangkan Kepada mereka Juru selamat Nah yang bermasalah adalah Ketika datang Juru selamat Kepada manusia Seperti bagian Rasulullah Muhammad Misalnya Tidaklah engkau kuutus Ke atas muka bumi ini Melainkan Kecuali Untuk seluruh umat manusia Anda manusia Berarti Rasulullah Muhammad SAW Diutus untuk Anda Tapi Anda tidak mengkiri Kata Allah Bagi yang mau beriman Silakan Yang tidak mau beriman Silakan Sapi yang Anda harus tahu Hukumku Datang kepada manusia Dengan mengatakan Rasulullah Muhammad SAW Itu kuutus sebagai Rasul Dan Nabi terakhir Untuk mengajarkan Jalan menuju Kepada pencipta langit dan bumi Nah sekarang Permasalahannya adalah Ketika hukum itu datang Penolong itu datang Ruh penghibur itu datang Tapi ditolak Malah menerima Orang yang disebut Sebagai Tuhan Dari Israel Sementara kedatangannya Dia mengatakan Dalam Matius 15 Aku diutus Hanya kepada domba-domba Yang hilang Dari Bani Israel Kita bukan domba Kita bukan Bani Israel Kita bukan domba Yang hilang Dari Bani Israel Kita bukan keturunan Yaakob Kita bukan keturunan Dari 12 suku Bani Israel Tapi kenapa Kita nyamar-nyamar Sebagai Bani Israel Padahal Hukum Bani Israel Ya untuk Bani Israel saja Kenapa kita harus Sampai ke sana Padahal Yesus Dalam Matius 5 Nomor 10 Nomor 9 Nomor 10 Berpesan kepada muridnya Yowna 10 Nomor 5 Nomor 6 Jangan engkau Ke bangsa lain Tapi pergilah Kepada bangsa murid Astagfirullahaladzim Ya Allah ya Karim aku kaget lagi Matius 10 Matius 10 Nomor 5 Nomor 6 Saya sebut apa tadi Lukas ya Maaf Maaf Saya tutup mata ini Tiba-tiba Matius Matius Aduh kaget saya Astagfirullahaladzim Ya Allah ya Karim Aduh syukuran Syukuran Jadi gitu ya Jadi ketika kemudian Nabi Isa atau Yesus datang Dia dikhususkan Hanya untuk kepada Bani Israel Makanya Yesus mengatakan Waspadalah kepada Serigala yang nyamar domba Artinya Di luar Yahudi Akan ada Sekompok manusia yang datang Bukan Yahudi Ngaku-ngaku sebagai Yahudi Bukan Islam dong Bukan Hindu dong Bukan Buddha dong Tetapi apa Kristen Orang Romawi Yunani Yang beragama Kristen Lebih awal Mengajarkan ke Barat Sampai ke Belanda Masuk ke Indonesia Padahal mereka bukan Bani Israel Ngaku-ngaku sebagai Pengikut Bani Israel Maka siapa Nyamar domba Hanya Kristen Yang nyamar domba Agama lain gak ada Nah Kemudian Pada saat Isa Sorry Pada saat Nabi Musa Pada saat Daud Pada saat Salomo Pada saat Yesusua bin Nun Pada saat Harun Kemudian pada saat Yesus Datang ke atas muka bumi Ternyata mereka Hanya untuk Sekelompok Golongan aja Yaitu Bani Israel Makanya setelah Datang Yesus Terangkat ke langit Apa yang dikatakan Aku akan minta kepada Bapak Agar dia mendatangkan Penolong Penghibur Kenapa yang datang Setelah Yesus terangkat Disebut penghibur Karena dia adalah Pembawa berita Gembira Aku tidaklah mengutus Engkau Wahai Nabi Muhammad Melainkan Kepada seluruh Umat manusia Sebagai Pembawa Kabar Gembira Dan Peringatan Kenapa dia membawa Kabar gembira Karena dia menyeru Wahai seluruh Umat manusia Jangan ngegib saya Jangan ngegib saya Biarin Itu ngapain Ngegib Ngegib Biarin Biarin Ya kaget saya bang Jangan Kok jadinya jangan Dia datang menyeru Wahai seluruh Umat manusia Wahai seluruh Umat manusia Aku ini adalah Nabi dan Rasul Diutus kepada kamu Sementara Yesus Sama Yesus hanya berseru Kepada Israel saja Mana seruannya Kepada Wahai Romawi Wahai Patikan Wahai Yunani Wahai Belanda Wahai Asia Tidak ada Dia hanya menyuruh Satu kolom pes saja Yaitu Ya Bani Israel Ya Bani Israel Kita bukan Bani Israel Jadi kita tidak boleh Pede GR Menyamar-nyamar Jadi pengikut Jangan Jangan Ada yang diutus Untuk kita Yaitu Baginda Rasul Muhammad Yang diutus Untuk seluruh Umat manusia Untuk seluruh Umat manusia Sementara Yesus Hanya diutus Kepada Bani Israel Apa pembuktiannya Terakhir Apa pembuktiannya Yesus hanya diutus Kepada Bani Israel Pengakuan Yesus sendiri Matthew 15 Nomor 24 Pengakuan orang yang sesamanya Yang melakukan penyelidikan Lukas Dalam kisah para Rasul 2 Nomor 22 Gitu ya Lukas apa kisah para Rasul Nah disitu diterangkan Jelas bahwa Orang Israel harus tahu Bahwa Yesus Kristus Dari Nasaret Adalah manusia Yang telah ditentukan Oleh Tuhan Untuk menjadi perantara Di tengah-tengah Bani Israel Yang diberi kekuatan Tanda-tanda Dan mujizat-mujizat Yang dilakukan oleh Allah Melalui perantaraan Yesus Kristus Seperti yang kamu lihat Haleluya Kan seperti itu Nah kemudian yang kedua Yang ketiga Terakhir 30 detik Yesus bersaksi tentang dirinya Di dalam Yohanes 5 Nomor 36 Ada kesaksianku Yang lebih penting Dari kesaksian Yohanes Apalagi sekedar Kesaksian pendeta Pastur Gereja Apa itu Bahwa semua Pekerjaan-pekerjaan Yang aku lakukan Pekerjaan itu juga Yang diperintahkan Bapak untuk aku lakukan Saat ini Pekerjaan itulah Yang bersaksi tentang aku Bahwa Bapak yang Mengutus aku Berarti kesaksian Yesus Dia adalah Utusan Bapak Dalam Islam disebut Rasulullah Dia hanya Rasul Demikian saudara saya Mohon maaf kepanjangan Terima kasih Akhi Sugi Tentang Diingatkan tadi Ilmunya Matius Berapa Matius Matius 10 Data nomor 5 dan 6 Baik Oke Silahkan Yang terakhir Boleh gak Boleh Boleh Oke Kan Apa itu namanya Katanya itu Di Muhammad itu Ada nur Allah Katanya ya Ya Nah berarti itu tuh Muhammad itu menjadi Allah Apa gimana Maaf ya kalau memang sedikit Oh enggak Enggak Jadi Begini Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan nur Muhammad itu Sebagai Esensi Yang Allah gunakan Untuk menciptakan Makhluk-makhluknya Jadi Nur Muhammad itu Adalah ciptaan Bukan Bukan wujud Dari Rasulullah ya Tapi cahaya Dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Diciptakan oleh Allah Sebagai Unsur utama Di dalam Allah Menciptakan alam semesta Jadi Nur Muhammad itu Bukan Allah Tetapi ciptaan Itu Dan ini kajian-kajian Yang dipelajari Dalam ilmu Ilmu filsafat ya Ilmu Ilmu Ma'rifat Jadi Allah menciptakan Nur Nabi Muhammad Kemudian Dimensi ini Yang digunakan oleh Allah Untuk Menciptakan Makhluk yang lain Ya Dari unsur ini Inilah kemudian Allah menciptakan Unsur-unsur yang lain Jadi Nur Nabi Muhammad Itu adalah ciptaan Sama-sama ciptaan Tetapi dengan Nur Nabi Muhammad Inilah kemudian Allah menciptakan Segala aspek Yang menjadi ciptaan Alam semesta Seperti itu Saudaraku Ada lagi yang terakhir Sudah selesai Kita aja Dan Saya cuma mau ngebuktikan doang Katanya Kalau Lu nanya Ke 10 Kalau lu nanya 10 pertanyaan Ke 10 ustaz Jawabannya akan sama Tapi kalau lu nanya 1 pertanyaan Ke 10 pendeta Jawabannya Beda-beda Dan Gue ngerasanya itu Masya Allah Dan Sumpah sih Begetar juga Soalnya Kalau gue nanya Konsep trinitas ya Itu harus Kalau gue nanya ke pendeta Misalkan Kayak konsep trinitas Malah ditanya Kamu belajar teologi gak? Dan belajar teologi pun Itu harus bertahun-tahun Supaya Supaya Memahami konsep Trinitas Dan itu pun Belum tentu Langsung paham Berbeda dengan Mungkin di Islam Hanya Apa namanya Lamjarit walamjulat Itu udah masuk akal banget Dan Ya mungkin Segitu aja ya Bang Eh apa sih Bang Jumma Ya makasih Soalnya Ya memang Soalnya Saya baru nanya Kelima ustaz Dan jawabannya Kenapa nanya Dan Jawabannya sama semua Jawabannya sama semua Tapi saya nanya Satu pertanyaan ke pendeta Jawabannya beda-beda Dan itu pun Saya nanya trinitas Saya nanya trinitas Ditanya Belajar teologi gak? Dan belajar teologi pun Harus tahun-tahun Supaya Paham arti trinitas itu Dan mungkin itu Pilihan saya udah tepat Ya Saya gak tau Ya mungkin Sahadat apa? Tapi Bang Jumma Kalau misalkan Saya muala Masuk di Islam Saya itu meninggalkan Yesus Apa enggak? Allah Jawab Bang Jumma Masya Allah Masya Allah Masya Allah Takbir Barokallah Barokallah Takbir Semuanya Takbir Harusnya memang benar Itu Supaya kita kenal Kenal Tuhan tuh Gak usah ribet-ribet Ngapain saya harus Belajar teologi bertahun-tahun Supaya saya mengenal Tuhan Saya sendiri Masya Allah Sedangkan di Islam Cukup Lam Yalit Walang Yulat Tuhan tidak berat Dan tidak diperanakan Berbeda dengan Ini maksud saya Untuk mengenal Tuhan pun Saya harus bertahun-tahun Belajar teologi Maksudnya Susah banget Masya Allah Masya Allah Cuman Lam Yalit Walang Lam Yalit Walang Jura Itu udah jelas Dan bener Saya dikasih tau Coba lu tanya 10 pertanyaan ke 10 ustaz Jawabannya pasti sama Tapi kalau lu nanya Satu pertanyaan Ke 10 pendeta Jawabannya beda-beda Dan Ya bener Dan misalkan terakhir Tanya saya Jika saya mualap Apa saya meninggalkan Yesus Apa gimana Meninggalkan ajaran Yesus Apa gimana Iya baik Iya baik ya Saudara saya gini Saya bukannya Karena Anda ingin Menyatakan Kebenaran Islam Itu seperti apa Saya terharu gitu loh Terharunya gini Saya terjun di dunia Seperti ini tuh Sebenarnya dasar pijakannya itu Karena memang sayang Sayang sama teman-teman Sayang Saya tidak ingin merasakan Bahwa nikmatnya Islam itu Hanya saya yang punya gitu loh Kita mau Supaya saudara-saudara kita Yang lain juga merasakan Islam itu nikmat Islam itu Seperti ini loh Yang sebenarnya Meskipun banyak ketimpangan Dari oknum Dari perilaku kami Sebagai seorang muslim Yaitu Adalah dampak Daripada godaan Bisikan iblis Yang tidak akan pernah Bisa tenang Melihat keturunan Adam ini Untuk bisa diam Duduk Berdiri tenang Menghadap kepada ilahi Mereka akan selalu Mengganggu Nah inilah yang dampak Tapi pada akhirnya Pada akhirnya Kami sebagai muslim itu Terpanggil Untuk kemudian Bagaimana mengajak Teman-teman kami Kristen Karena saya yakin Saya yakin Teman-teman muslim yakin Di antara Seribu Teman-teman Kristen Pasti ada yang lembut Hatinya untuk menerima Islam Setuju Nah Ketika saudara Menyata Berkata kepada kami Bertanya kepada kami Apakah saya meninggalkan Yesus Tidak Karena di Islam itu Jalannya Sangat jelas Satu-satunya Agama Di atas muka bumi ini Yang memuliakan Yesus itu Cuma Islam Cuma Islam Yang betul-betul Secara akidah Secara syariat Secara hukum-hukum Secara ketetapan Yang memuliakan Sosial yang datang Kepada Bani Israel itu Hanya Islam Di mana Di ajaran agama Di mana Dikatakan Nabi Isa Itu Yesus itu adalah Manusia suci Di mana Terkemuka di dunia Dan di akhirat Itu di mana Hanya ada di Islam Dan setiap hari Begitu disebut namanya Kami selalu mendoakan Kami selalu memuji beliau Kami selalu kemudian Memberikan Apa Salawat kepada beliau Allahumma salli Alayhi wa sallam Kepada Rasulullah Muhammad SAW Kami katakan Allahumma salli Allahumma salli Muhammad Kemudian Kepada Nabi Isa Kami katakan Alayhi wa sallam Atasnya keselamatan Atasnya kemuliaan Atasnya kebenaran Kami tidak pernah Menghujat beliau Nah Kalau saudara berkata Apakah ketika Saya masuk Islam Saya meninggalkan Tidak Justru Anda Menjadi pengikutnya Yang sesungguhnya Menyembah hanya Kepada esensi Yang tak terlihat Yaitu Allah Yang mahasuci Lagi maha tinggi Dan juga Mendudukkan dirinya Sebagai Nabi dan Rasul Yang datang kepada Bani Israel Islam tidak sah Keislamannya Kalau tidak beriman Kepada para Nabi Di antaranya adalah Nabi Isa Yang dalam bahasa Aramaik Isa Yang kemudian Dalam bahasa Yunani Disebut Yesus Ya Yesua dalam bahasa Ibrani Isa dalam bahasa Aram Isa dalam bahasa Aram Karena keturunan Abraham memiliki Tiga bahasa Bahasa serumpun Ibrani Aram Dan Arab Jadi begitu Islam Anda justru menjadi Pengikutnya Yang setia Kenapa Karena Yesus mengatakan Barang Roh penghibur itu Ketika ia datang Dia akan Memuliakan Aku Itu ada Dalam Yohanes 16 Rangkaian yang Kita jelaskan tadi Nah sekarang Agama mana Yang memuliakan Nabi dan Rasul Yang datang Kepada Bani Israel ini Islam Ataukah Teman-teman Kristen Jelas Islam Di Kristen Yesus itu Terkutuk Mati terkutuk Mati terhina Dan seterusnya Kalau di Islam Jangankan mati Disentuh oleh Tentara Romawi Pun kagak Diangkat oleh Allah Sebagaimana Yang dijelaskan Dalam Masmur 91 Ya Malaikat akan Datang menatang Engkau di tangannya Agar kakimu Tidak terantuk Kepada batu Itu jelas itu Satu perikob itu Adalah nubuatan Allah kepada Nabi Isa Atau Yesus Maka ketika Saudara saya bertanya Apakah Saudara meninggalkan Yesus Tidak Justru Orang-orang yang Muallab ini Yang setelah Masuk Islam Mereka mendudukkan Yesus itu Sebagai utusan Tuhan yang mulia Yohannes 17 Nomor 3 Hidup kekal itu Adalah mereka Mengenal engkau Satu-satunya Tuhan yang benar Dan mengenal Yesus Kristus Yang engkau utus Sekira begitu Bung Islam manapun Yang anda tanya Apakah anda Percaya Yesus itu adalah Nabi dan Rasul Yang datang Kepada Bani Israel Semua pasti percaya Apakah Yesus Ya silahkan Silahkan Karena saya juga Mikir ya Kenapa Tuhan Jadi manusia Bagi itu Saya sempat Ya saya sempat Ragu-ragu Sekitar 5 bulan Yang lalulah Makanya saya Pengen nyari Kebenaran dulu Agama menasih Yang paling bener Saya belajar ke Hindu Juga Saya belajar ke Buddha Juga Malahan Kalau itu Dan Ya saya sempat Tanya-tanya Keteman saya Yang muslim Dan Teman saya Kayanya Nyaranya Coba lu masuk Ke lepsi Jumlah Aja Gitu Ke bang Jumlah Kalau gak salah Kita pernah diskusi Abang Dan kalau saya Lihat kayak Di film-film Son of God The Poseidus of Jesus Gitu Kayak Maksud saya Tuhan kok disiksa Tuhan kok Bro Gini bro Saya mau nanya kepada anda Bro Borevan Bagaimana menurut anda Pertanyaan dan Jawaban dari Bang Jumlah Menurut pendapat anda Seperti apa Silahkan Ya kalau menurut saya Memang Sangat masuk akal Dan benar gitu Saya nanya Pertanyaan ke 10 Orang Islam Atau Ustadz Jawanya sama semua Dan itu kebukti Sebenarnya sih Saya belum nanya ke 10 Baru ke 4 Baru ke 4 Ustadz Dan 4-4 nya sama Begitu ya Dan 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 kayak gitu aja Kenapa Tuhan Kalian tuh membatasi Tuhan Sedangkan Jika jadi manusia Jangan kan Berkuasa atas Apapun Manusia Nyium Sikutnya sendiri aja Udah gak bisa Ngeliat dahinya sendiri aja Udah gak bisa Itu manusia tuh Udah gak bisa Berkuasa Berkuasa atas dirinya sendiri Dan itu Memang masuk akal Mantap Kepak Tapi otaknya ini Tapi tadi anda masuk Tadi anda masuk sini Posisi masih Kristen ya Kristen ya bro ya Mas Dan mungkin Saya sekarang Takut saya keburu mati Besok saya gak tau Saya pengen Apa tuh Saya pengen Turun dulu ya bang Ya makasih banget Jawabannya ya bang Itu Tunggu dulu Arif Ya dan Ya semoga Dan Dan gimana ya bang Perbedaan mualap dan murtadin Kalau saya tuh Ya Kalau saya sering Ngeliat orang-orang murtadin Mereka tuh cuman Murta tuh hanya karena Saya merasakan Kehadiran Yesus Saya bermimpi dengan Yesus Tapi kalau mualap tuh Ya belajar dulu Seperti Ya saya juga makanya Mau belajar dulu Bener apa Subhanallah Bukan hanya Bukan hanya Imani dulu Baru belajarnya belakangan Tapi belajar dulu Baru diimani dulu Kalau saya sih begitu Bukan diimani dulu Baru belajarnya belakangan gitu Oke Jangan turun dulu ya Boroh ya Denger dulu bang Joma Sekali lagi Bang Joma Kalau kebenaran itu ada Terus kita tunda Apakah Ajal kita ini Kita bisa tentukan Seperti apa Kedapannya Silahkan dulu Bang Joma Dengerin dulu bang Jadi gini Saya banyak menghadapi Orang-orang yang Pada akhirnya Mualap Dan juga Banyak menghadapi Orang-orang yang tadinya Mau muallap Tetapi Ujung-ujungnya Tidak muallap Mungkin karena ada sesuatu Tapi kalau saya melihat Dari Dialog saya Dengan saudara Arefano ini Disitu ada Kekuatan ya Kekuatan batin Yang kemudian Memang saudara Kita ini Benar-benar Tersentuh Tersentuh Dengan apa Yang kita sampaikan Karena pola Yang kita sampaikan Ini adalah Kebenaran ilahi Bukan kebenaran Pribadi Tapi firman Allah Jadi kalau Kebenaran itu Sudah sampai Kepada saudara Arefano Ya Tidak salah Ketika kemudian Saudara Bersyahadat Bersyahadat Entah itu Di komal ini Entah itu Di masjid Atau dimanapun Yang pasti adalah Apa yang anda Jadikan sebagai Kaida tadi Berilmu Beriman Itu betul Tetapi Kalau kebenaran itu Sudah datang Maka iman itu Akan bertumbuh Dengan kita mengisi Iman itu Dengan aspek Kebenaran Yang diselimuti Oleh hukum-hukum Yang ada Dalam sebuah kitab Yang kita yakini Sebagai kitab suci Jadi kalau menurut saya Kalau saudara saya Ini memang Sudah yakin Sepenuh hati Ya gak apa-apa Bisa kami Syahadatkan disini Atau Saudara saya Mau mencari Imam Atau masjid Terdekat di tempat Saudara tinggal Silahkan Terdekat aja Bang Gak apa-apa Biar Iya Gak apa-apa Masya Allah Masya Allah Bang Segitu aja ya Saya mau buru-buru aja Makasih banget Bang Jumma Oke Makasih Saudaraku Baik Masya Allah Bro Repan apabila ada sesuatu Jangan sengat-sengat Menghubungi kami Baik DM Maupun Di Telepon Bang Jumma Ada di Julki Pilih Mabas Telepon saya Ada di Andis Lepis Channel Di Youtube Jangan sengat-sengat Menghubungi Apapun itu Itu Saya follow ya Nanti fallback aja Insya Allah Saya Kenapa Berada Suaranya kecil Agak Agak terharu juga Dia gak bisa Perkata-kata Dia Bang Jumma Iya Saya pun demikian Bang Andi Terlepas Terlepas Daripada Saudara kita Ini Nantinya Bersyahadat Ataupun Tidak Ya Ya Tersentuh aja Karena Pak Kita Menghabiskan Waktu 24 jam Itu Sebenarnya Pijakannya Karena sayang Sama teman-teman Kita Bukan Karena benci Kalau Kebencian Ngapain Kita Sama teman-teman Sama teman-teman Sama teman-teman Yang tadinya Yang tadinya Kafir Gufur Ya memang Saya Sama teman-teman Ini Bang Andi Cepat terharu Saya Bang Andi Saya Orangnya Keras Tapi Ketika Bercerita Tentang Apa Orang yang Melembutkan Hatinya Kepada Allah itu Saya Cepat Ternyuh Gitu Bang Sama Seperti Anak-anak Saya Kan Kalau Mereka Di rumah Itu Lambat Solat Subuh Misalnya Atau ada Laporan Abah Neng Tidak Solat Subuh Kemarin Adiknya Lapor Itu Saya Biasa Marah Sama Mereka Habis Itu Anak Saya Pengakuan Dosa Sama Abah Sama Saya Bang Handi Minta Maaf Kemarin Saya Tidak Solat Subuh Karena Kayak Gini Jadi Saya Katakan Sama Dia Jangan Minta Maaf Sama Abah Minta Maaf Sama Allah Sayang Habis Itu Dia Rangkul Saya Rangkul Nangis Itu Saya Bisa Bawa Sampai Sepukan Bang Handi Anak-anak Saya Ketika Merasa Mereka Itu Melalikan Solat Saya Merasa Anak Saya Ketika Melakukan Pengakuan Dan Belajar Bersung-sung Untuk Menjaga Solat Itu Saya Kebawa Itu Bang Handi Saya Selalu Ingin Peluk Anakku Itu Terharunya Itu Disitu Hampir Sama Kita Semua Apa Yang Banyumar Rasakan Kebahagiaan Kita Itu Kadang Kita Ungkapkan Lewat Air Mata Air Mata Bukan Cengen Tapi Air Mata Bahagia Bahwa Perjuangan Kita Itu Tidak Sampai Hari Ini Saja Kita Harus Permitmen Konsisten Lebih Lagi Setiap Kali Saya Beri Kesempatan Lebih Lagi Pada Sugi Setiap Kali Saya Beri Kesempatan Untuk Mengungkapkan Rasa Kebahagiaan Itu Baik Di Masjid Maupun Dimana Beliau Pasti Sama Dengan Dengan Banyu Saya Rasa Semua Kita Lali Apa Benar Demikian Pak D Iya Bang Andi Kalau Sesuatu Itu Yang Tadinya Itu Saya Anggap Hanya Main Main Lalu Itu Membuahkan Hasil Yang Begitu Spektakuler Yang Begitu Dahsyat Itu Saya Terharu Seperti Contoh Ketika Kita Membangun Masjid Di Blura Saya Tahu Betul Keadaan Kampung Itu Dan Saya Tidak Pernah Menyangka Disitu Bisa Berdiri Masjid Saya Tidak Pernah Menyangka Bahwa Disitu Ada Nafas Islam Walaupun Masih Sentik 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 Itu Masih Satu Dualah Nafasnya Gitu Kan Tapi Itu Paling Tidak Sebuah Harapan Gitu Kan Mungkin 10 20 Tahun Kedepan Tempat Itu Akan Menjadi Tempat Yang Islami Itu Harapan Kita Semua Paling Tidak Sudah Ada Nafas Islam Disitu Kalau Kita Bandingkan 20 Tahun Yang Lalu Ketika Saya Masih Menjadi Pengantin Baru Disana Ya Pengantin Baru Pernah Jadi Pengantin Baru Itu Disitu Sama Sekali Tidak Ada Nafas Islam Bahkan Bulan Puasa Itu Masih Ada Pesta Disitu Ya Bulan Puasa Masih Ada Pesta Bayangkan Kalau Ada Orang Sholat Katanya Kalah Sama Danyang Kamu Cepet Mati Nanti Nah Begitu Saya Pulang Saya Lihat Anak Anak Sudah Ngaji Dan Sebagainya Nah Disitulah Saya Terharu Ya Allah Begitu Saya Disuruh Ngasih Sambutan Saya Nangis Terseduh Seduh Ya Karena Merasakan Kebahagiaan Yang Tak Terhingga Untuk Itu Teman Teman Mari Kita Makmurkan Masjid Mari Kita Jadi ke Masjid Tempat Menuntut Ilmu Edukasi Kajian Islam Sholat Berjamaah Untuk Itu Tetap Kami Menunggu Atensi Semuanya Dalam Rangka Pengembangan Masjid Nur Maulidah Baik Pengadaan Air Maupun Sepertariat Rumah Imam Tetap Kami Tunggu Partisipasi Jariah Anda Silahkan Hubungi Kami Banyumak Lanjut Lagi Banyumak Pertanyaan Apa Apa Yang Mendasari Semangat Banyumak Kan udah bisa happy Ngapain sih Ngurusin Umat Yang Kayak Gitu 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 Apa Yang Mendasari Ini Semua Banyumak Silahkan Iya Bang Andi Jadi Saya Tuh Selalu Teringat Kedua Orang Tua Bang Andi Saya Dari Kebupaten Ya Itu Kelas 4 SD Ninggalin Orang Tua Orang Tua Kemudian Dari Kecil Ingin Saya itu Belajar Mendiri Gitu Bang Andi Jadi Kelas 4 SD Saya itu Sudah Diungsikan Kota Makassar Waktu itu Ya Dan Ternyata Orang tua Saya itu Sengaja Gitu Bang Sengaja Supaya Saya itu Apa Ya Tidak Manja Tidak Tidak Tergantung Kepada Mereka Karena Saudara-saudara Saya yang lain Itu Manja Tergantung Kepada Orang tua Dia Mau Anaknya Yang satu Ini Harus Bisa Kemudian Memiliki Kepribadian Yang berbeda Dengan Saudara-saudaranya Dalam arti Kata Ya Dia Mau Anaknya Ini Menjadi Seorang Pemimpin Yang Tidak Tergantung Kepada Anaknya Karena Bapak Berpikir Tidak Ada Penerusku Kalau anakku Semua Kayak Gini Semuanya Mau Diketek Terus Jadi Kelas 4 SD Seorang Anak Kecil Yang Kemudian Sekitar 600 Kilometer Diungsikan Dari keluarga Inti Tinggal Kemudian Dibuatkan Kos Bayangkan Itu Bang Dibuatkan Kos Di Kota Makassar Kemudian Sekolah Sendiri Di Sana Ada Ada Kakak Tapi Kakak Ini Tinggal Di Rumah Keluarga Sementara Saya Dibiarkan Disitu Disuruh Aktif Mengaji Disuruh Ini Dan Seterusnya Aktifitas Rutinitas Yang lain Lainnya Kemudian Yang Membuat Saya Terharu Itu Acap Kali Saya Bertemu Dan Berpisah Dengan Mama Dan Bapak Tidak Tidak Pernah Berhenti Doa Dari Mulutnya Itu Dengan Menggunakan Bahasa Bugis Neniri Apa Malampis Sungakmu Neniri Papi Sangkana Jamai Perintana Neniri Papi Sangkana Allah Ta'ala Habis Itu Dicium Jidat Saya Itu Terus Ucapan Ucapan Terus Yang Ternyih Dia Kata Gini Jamai Perintana Neniri Papi Sangkana Allah Ta'ala Terus Kerjakan Kerjakan Perintahnya Patuhi Patuhi Apa Yang Diperintahkan Kerjakan Perintahnya Jauhi Larangan Larangan Jauhi Larangannya Itu Itu Selalu Kalau Saya Baring Di Pahanya Mama Kan Itu Aja Terus Di Apa Di Apa Istilah Terus Terus Ini Di Belai Sama Mama Waktu Itu Saya Bilang Ma Aku Balik Lagi Disini Aku Bilang Itu Aku Nggak Mau Jauh Sama Mama Gitu Biar Lena Tadi Ya Gitu Kalau Disini Kamu Nggak Bisa Sekolah Gitu Nggak Mau Keluar Dari Rumah Malah Sekolah Maunya Di Rumah Terus Karena Waktu Itu Kan Di Tempat Kami Itu Termasuk Salah Satu Rumah Yang Pertama Ada Televisi Waktu Kampuni Jadi Teman Teman Kita Semua Pada Main Di Rumah Dan Bang Andi Alhamdulillah Ya Allah Menitipkan Rezeki Ke Orang Tua Orang Tua Termasuk Salah Satu Pemegang Lahan Terluas Terbanyak Di Tempat Kami Itu Lahan Tambah Orang Tahu Pasti Keluarga Dengar Ini Akhirnya Selalu Pesta Panen Ini Pesta Pesta Panen Lagi Tambah Yang Satu Pesta Jadi Gitu Terus Keluarga Pada Kumpul Di Rumah Jadinya Betah Malas Ke Sekolah Jadinya Nah Itu Saudara Saudara Saya Korban Keadaan Itu Korban Keadaan Itu Mereka Asik Dengan Itu Akhirnya Bapak Mikil Kalau Kayak Gini Siapa Jadi Penerus Nanti Kalau Semuanya Anakku Jadi Kayak Gini Jadi Pengusaha Semua Gitu Ya Kan Ini Harus Ada Satu Orang Gini Akhirnya Saya Diungsikan Jauh Ke Makassar Seorang Diri Boleh Dibilang Seorang Diri Naik Kelas Lima Biar 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 Bolak Balik Saya Naik 237 Bang Andi Kebetulan Perwakilan 237 277 Bukan Bus 237 Tolek Tolek Keluar Kebetulan Perwakilan Untuk Bone Bone Itu Adalah Saudara Dari Bapak Jadi Saya Selalu Pulang Naik Mobil Bus Nah Disitulah Kemudian Saya Berpikir Sejak Saya SMP Tamat SD Makassar Bukannya Balik Ke rumah Sering Bu Jumah Pulang Aku Mau Di Rumah Aja Pengen Dengan Adek Gapain Saya Harus Dibuat Jauh Jadi Begini Bahkan Didiskusi Jadi Waktu Itu Mama Bilang Gini Selesaikan Sampai Tamat SD Habis Itu Nanti Kamu Balik Insya Allah Balik Ya Udah Saya Semangat Mau Tau Bang Hadi Demi Allah Ini Demi Allah Saya Sumpah Ini Benar Mau Tau Saya Tidak Dikasih Uang Jajan Apa Yang Saya Lakukan Ternyata Orang Tua Kasih Duit Melalui Kakak Sampai Di Kakak Gak Boleh Dikasih Tunai Ke Adek Jadi Adek Ini Dibelikan Bahan Tepung Eh Kakak Belikan Tepung Belikan Gula Belikan Kelapa Belikan Apa Lagi Dan Dia Jadinya Kue Kue Itu Mau Tau Bang Handi Aku Harus Jual Di Sekolah Masya Allah Jadi Di Tengah Teman Temanku Di Antara Balik Pakai Mobil Bang Suma Di Bawa Kue Ke Sekolah Titip Di Beberapa Warung Ini Keluarga Saya Pasti Dengar Ini Saya Mereka Lagi Dengar Di Jadi Saya Bawalah Kue Itu Bang Handi Pulang Sekolah Saya Kiosk Kiosk Kue Saya Kadang Laku Kadang Tidak Bang Handi Habis Itu Kakak Saya Sampai Di Rumah Kuenya Dihitung Meskipun Tidak Laku Dia Katakan Gini Adek Kamu Tidak Boleh Makan Kue Itu Jadi Pada Saat pulang Sekolah Lapar Saya Tidak Makan Bang Handi Disitulah Kakak Saya Mengatakan Adek Saya Ini Kala Insya Jadi Orang Karena Kenapa Ya Ini Bukan Bukan Muji Diri Yang Pendidikan Orang Tua Selapar Laparnya Kue Itu Sampai Keras Kayak Batu Gak Dimakan Padahal Lebih Baik Dimakan Ini Kue Daripada Basi Dan Seterusnya Jadi Waktu Itu Singkat Cerita Saya Gak Dibelikan Tas Saya Itu Dari Kelas 4 SD Sampai SMA Eh Apa SD Sepatu Saya Juga Begitu Baju Saya Juga Begitu Jadi Benar Benar Saya Diajarin Masya Allah Sama Orang Tua Gitu Ya Kan Tapi Saya Bilang Yang Apa Yang penting Saya Taman SD Pulang Yang penting Saya Pulang Ke Keluarga Yang Lagi Disini Biarpun Saya Lihat Teman Teman Saya Kan Di Kampung Berenangnya Di Laut Tiba Disini Di Kolam Renang Mewah Tapi Saya Tidak Suka Bang Andi Aku Maunya Pulang Sama Mama Gitu Jadi Ingat Beli Almar Roma Akhirnya Tamat SD Waktu itu Bang Andi Tamat SD Pulang Bukannya Bukannya Sekolahkan Dekat Rumah Bang Malah Saya Semakin Dipingit Karena Saya Harus Mondok Jadi Tamat SMP Saya Bilang Sama Mama Tamat SMP 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 S Endaliyah tentang Sandi Jadi Setelah SD Jauh Dari MAMA Kemudian SMP Jauh SMA Jauh SMA Begitu Kemudian Di Palopo Waktu itu Tahun 98 Universitas Yang Ada Kayaknya Belum Ada Di Waktu Itu Bang Andi Di Pada Dajemakan Iya Umpar Andi Jemakan Ada Nah Sempat saya tembak UGM Bang Handi waktu itu saya dari alumni santren itu lulus lima orang tapi mama bilang gini ya giliran saya mau balas dendamkan yaudahlah biar saya pergi berasal biarkan aku pergi kubilang terlanjur aku pergi jauh kan mau mau saya selalu jauh ya saya pergi jauh aku bilang gitu sampai waktu itu 98 saya di Unismu daftar untuk Mesir saya enggak lulus saya lihat aku mau jauh bilang jangan di Indonesia harus keluar biar mempuas waktu itu saya daftar ke Mesir pengerti alasar sorry saya tidak lulus karena saya jatuh di bahasa Arab bahasa Arab saya itu bahasa pasif dan itu bahasa baku bahasa kamus sementara saya diuji oleh penguji waktu itu bahasa Arab pasaran gitu Bang Handi jadi dia pakai bahasa lokal maksudnya bukan bahasa pengantar yang seharusnya di sekolah gitu kan saya nggak lulus Oke akhirnya waktu itu mau bilang gini kalau kamu pergi ke Bandung kata mama waktu itu ya sudah lah jangan pulang saya nggak mau lihat wajahmu sebelum kamu pulang bawa serja apa ijasa serjana jadi saya pikir-pikir Bang Handi dulu SD jauh SMP jauh SMA jauh masa kuliah mau jauh lagi kan waktu itu apalagi mama udah mulai mulai sakit-sakitan ini saya ngambil kesimpulan saya daftar di UIN waktu itu masih YN waktu itu Bang Handi saya ambil jurusan perbandingan masam ambil eh apa Allah usuludin ya gitu ya terus kemudian kuliah di sana mama taunya saya di ITB waktu itu padahal saya tidak kesana saya di IIN situlah saya bertemu dengan guru saya Oke Haji Mustafa Nuri yang pernah saya sampaikan apa-apa Mustafa Nuri ya Haji Mustafa Nuri Oh ya Nah sudah gitu saya daftar juga di UMI niri jamai peperintana niri papisangkana Allah Ta'ala nah terus nasihatnya bapak saya apa kamu berjalan kata beliau kamu berjalan anakku kamu berjalan kamu berjalan kamu akhirat itu di tanganmu kananmu dunia itu di tangan kirimu kata bapak Hai nah pada saat kata beliau pada saat kamu lagi susah naikkan tangan kananmu di kepala akhiratmu biarkan tangan kirimu itu menjulur ke bawah tetapi kalau kemudian kamu sudah tenang dengan tanganmu di atas kepala maka turunkan kembali tanganmu ke kanan julurkan ke tangan kanan kata beliau sehingga seimbang antara kiri dan kananmu lalu kamu berjalan ketika suatu hari nanti tangan kirimu tangan kirimu semakin berat maka apa kata Bapak Bapak naikkan kembali tangan kananmu di kepala ya ternyata pelajaran-pelajaran itu saya selalu tanya itu maknanya maknanya apa sih Pak? udah nanti suatu hari kamu akan paham maksud Bapak nah ternyata setelah beliau tidak ada saya berpikir oh maksudnya itu kanan ini akhirat dunia ini kiri ketika kemudian duniamu ingin menyesatkan apa ingin membawa kamu melupakan akhirat naikkan akhiratmu di kepala ketika kemudian kamu sudah tenang maka kembalikan keseimbangan itu begitu juga sebaliknya ketika kemudian akhiratmu cenderung membawamu ke bawah maka naikkan tinggi tanganmu ke kiri jangan lupa kamu butuh makan jangan lupa ada anakmu yang bisa yang membutuhkan kamu setelah merasa tenang turunkan kembali tanganmu dan berjalanlah seimbang itu yang yang saya dapatkan dari orangtua saya dua-duanya sebelum almarhum pergi filosofisnya tinggi banget subhanallah ya begitulah akhir makanya jadi pendekatan-pendekatan psikomotorik yang orangtua saya lakukan itu lah yang menempat saya kemudian untuk kuat sampai hari ini dan hati selalu terlalu lembut karena didikan ibu didikan mama gitu ya ini dia ini kok jadi curhat-curhatan kita disini Bapak jadi ini pepatah orang bugis ya Nini kip paseng ke papi sangkana turuti perintana Allah ta'ala lagi artinya apa teman-teman eh hindari eh apa itu larangannya turuti perintah Allah subhanahu ta'ala itu intinya bahasa bugisnya tadi terakhir ini banjuma kalau ada ibu sekarang disini Bapak yang mau diucapkan ya saya selalu ini Bang Handi tempat paling indah untuk curhat itu Allah Bang Handi ya inilah yang kemudian saya perhatikan dalam hidup saya sesuatu yang mungkin apa ya aneh ya menurut pandangan umum saya itu selalu ngobrol dengan Allah bicara benar-benar bicara dengan Allah bukan hanya menghayal tapi saya betul-betul ngobrol saya selalu nitip pesan eh ke Allah itulah saya Bang Handi ketika saya sholat ataupun saya lagi sendiri gitu ya lagi berpikir atau lagi belajar ingat kedua orang tua eh saya tidak saya tidak berbicara ke mereka tapi saya berbicara kepada Allah itu yang saya lakukan Bang Handi saya katakan kepada Allah ya Rabb saya mohon padamu ya Allah ini ya yang bahasa-bahasa yang sering saya ucapkan ketika dalam kehidupan saya ini ada maksiat ada kesalahan ada kehilapan ada satu perbuatan yang menurut Allah itu buruk mohon supaya jangan diimbaskan kepada kedua orang tua saya mereka orang baik mereka hambamu yang baik mereka hambamu yang telah mengabdikan diri untuk menyembah kepadamu sepenuhnya beliau tidak pernah mengajarkan hambamu ini untuk menjauh darimu itu yang saya katakan bahwa setiap dosa yang saya lakukan tolong jangan diimbaskan kepada mereka tapi setiap amalan baik yang saya lakukan amalan itu semuanya kena kepada mereka kedua orang tua saya dan saya minta kepada Allah yang maha menjaga ya untuk membahagiakan mereka kemudian memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan seperti itu Bang Handi itu aja jadi ya kalau terkait dengan orang tua mama ya itulah sama bahasanya ya saya rasa enggak bisa diungkapkan di sini banget Masya Allah 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 kebar ingat ya teman-teman doa anak-anak disoleh banget siap tadi ya Bang jadi berjaga jadi curhat ini sedikit ya Profesor Nanti Bang Juma ya gimana tempaan kehidupan keras ya tempaan kehidupan keras ayah Anda menjadi lelaki sejati yang seimbang antara dunia dan akhirat tetapi belas kasih simpati pada sesama nah ya kami ikut mendoakan ayah Anda dan mamah Anda juga ayah Anda dan semua yang sudah mendahulih kita keren benda standby Profhandi makasih ya jadi teman-teman lihat tidak ada karena kami orang bogis itu tidak ada yang berhasil dari awal saya rasa semua sama ya pasti penuh liku-liku pasti penuh perjuangan apalagi lu tahu Sulawesi Selatan bagaimana infrastruktur ya pernah saya mencari dulu Ibis Bang Hande teknologi mau nyeternin bagaimana teknologinya bagaimana televisi hitam putih pakai rolling door dibuka dulu nonton pakai aki asik-asik nonton ada iklan dimatiin dulu ya Banyu Maya iya iya betul-betul jadi tidak ada orang yang sukses itu tanpa melalui perjuangan intinya siapa di sana kedua orangtua Masya Allah itu intinya teman-teman Allah makanya kalau kami di sini ada keberhasilan yang kami capai itu semata-mata disyukuri dengan air mata kebahagiaan saya kalau ngomong pintu ya Siddiq Oh Siddiq jadi dengan dengan cerita Bang Zuma saya juga like nginget dulu berangkat sekolah kan jalan kaki bawa S masih muda lu anak belakangan nggak bisa nunggu yang menyerang lalu lu 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 bukan orang jadul 82 masih dibilang anak milenium Alhamdulillah udah 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 milenium itu enggak lagi dengerin lagi yaudahlah ya udah 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 ya dia nggak mau itu bersusah payah maunya apa-apa serba instan nasihatin dia itu semangatnya bangkitkan ini dia jangan pengen cepat-cepat apa-apa instan luka yang kecil di Jakarta sesapa menerima dari Jakarta opal 2000 i udah pernah berlayar gua Bang Handi gua hijrah gara-gara setiap nyandar kapal lo anunya juga nyandar juga makanya belayar itu jual belayar naik kapal nggak berasa kapal itu berangkat belayar jadi belayar terpaksa gitu loh Alhamdulillah suramlah hidup ini kalau untuk mau diperjuang mau diceritain berat kalian enggak sanggup biar dilan aja ha dan jelas siapa siapapun itu tidak ada keberhasilan instan pasti melalui perjuangan makanya dalam menggapai itu semua kalau kita menikmati apa yang yang telah kita perjuangkan zaman dulu ya salah satunya adalah mengingat orangtua mengeluarkan air mata kebahagiaan bukan cemen ya teman-teman bukan cemen bukan cemen bukan cemen betul itu intinya di sana siapa yang bikin nangis gurunya siapa nih siapa-siapa Bang Handi pada sungguh oleh dia salam wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada sugi setiap dia mengungkapkan keberhasilan atau apapun itu mengenai Islam pasti nangis terakhir saya lihat dia menangis di bandara Sultan Hasanuddin masih ingin berpisah negara Gurunda Masya Allah sama apa Bang Handi izin sebentar sama kayak sahabat saya ini asyidik ini terakhir dia memang suaranya kenceng kayak Bang Gurunda Gurunda Zuma sama persis suaranya terakhir saya denger dia nangis itu kemarin dia nggak tahu nyalain soundnya seperti apa gitu dia nangis nelfon saya tolongin gue gue nggak tahu kenyalah dia bener-bener itu melalui besi bener kali ini besi bener jadi Profesor Andi kalau tadi kita dengar cerita tentang Bang Zuma di masa pendidikan oleh ayah anda dan mamanya kita semua menangis nah giliran bener sidik dia cerita gue yang nangis eh nggak bisa nyalain sound card eh eh buka biut-buka siut kalau Ibes menangis itu bukan menangis bahagia tapi kakinya kegiles motor Allah Akbar Gurunda Subhanallah betul-betul Gurunda kisah hidupnya sama persis kayak saya apakah saya ada salah satu calon penerus Gurunda asyik apa lu apa lu apa lu netizen nggak suka nggak suka penerus apa are masih ingat gak berpandang isro resopat berkata-kata Prof resopat memang ingin oleh Gopam masih bertanya-tanya betul sering dengar itu selalu berusaha tidak pernah menyerah akan ada yang yang namanya Ridho lillahi ta'ala tuh jangan pernah kendor Vandigo waktu pertama kena sidik nih dia dulu namanya bukan pakai ini dengan kenapa dia tanya permisi Bang son kartu pakai apa aku enggak pakai son ke-15000 bebas ongkir katanya buset deh nggak pakai son kartu suara lu udah kayak gitu gitu bener-bener pas dia beli son kartu enggak tahu cara pakainya hahaha pelayan spri belian spri niru-niru nih karena tapi tapi begini tapi ini denger belum ini Gurunda lagi nih ya tadi waktu Gurunda Suman menangis ya eh apa namanya Siti konek juga juga aku ya masalahnya sakit loh kita ini loh saat Allah kita dihujat Nabi Muhammad kita hidup dan jika isya Bunda kita dihujat sakit loh kita sebenarnya makanya terharu saya yaitu di saat Reno tadi suaranya itu udah agak kegoncang gitu ya terus eh Gurunda juga tanggi dalam artian kita ini apa ya sebenarnya saya juga mau mengundurkan diri karena dalam perhatian saya nggak sanggup dengan-dengar itu gitu loh saya nggak sanggup dengan hujatan tentang Nabi Muhammad lambat dan Allah subhanahuwata'alaupun benar Coba siapa ya kalau saya mundur gitu jadi istilahnya eh apa kok kantor-kantor untuk ujatan ujatan ini tapi jujur ya saya sakit loh sakit dengan itu sama-sama berada iya tapi kita nggak boleh mundur kita nggak boleh mundur itu tetap kita kalau kita tidak sakit berarti tidak ada sakit berarti nggak ada iman nah karena kita sudah sudah mengabdikan semuanya untuk ini ya kita harus itu resiko gitu betul jadi teman-teman di luar sana ya jangan salahkan kami kalau kami kadang-kadang mengambil langkah ya sesuai dengan keinginan kami ya gitu ya jadi kalau ada menghujat apapun itu saya rasa semua hati umat Islam merasakan sangit sakit jadi kadang-kadang kami mengambil langkah di luar prosedur kami selalu minta maaf untuk itu mohon sekiranya di luar sana berhentilah berbuat tidak sesuai dengan eh apa yang adag timur kita disini gitu Mari saling menghormati satu sama lain tapi yang jelas betul bahas ini gitu semua merasakan samalah kalau ada yang menghujat nabi kita bahkan sembahan kita Al-Quran Masya Allah terakhir di bagaimana Al-Quran dibakar apa segala sama iya sakit Bagaimana cara melampiaskan ya ya kita harus semangat maju pantang mundur tidak boleh ada alasan mundur apapun itu semakin ya prof ya jadi disaat gurung Dato di rom-romnya teman-teman Kristen gitu terus dihujat Allah dan Muhammad tapi saya sangat apa banget sama gurung Dato Jum'ah itu karena setiap langsung mereka bawa ada selalu saja jawaban dari bang Jum'ah dari Udah saya di walaupun sakitnya saya dengar gitu loh ya 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 itu kasih bang Jum'ah terima kasih sama-sama itulah itulah iman ya orang beriman itu kayak gitu kalau ada orang yang dihujat Allah tetapi tidak tersentuh anti-hitung di pertanyaan ya aduh aku tersenggol Aishidik jangan terlihatkan sakitmu syariat belum tegak jangan perlihatkan sakitmu syariat belum tegak tetap tegar Bang Siti tapi nanti kalau syariat udah tegak baru karena kalau kita kelihatan sakit lah kita cuma bisa baru pakai lisan baru bisa pakai lisan kita belum bisa pakai tangan ya enggak tapi kalau ada di depan saya kayak begitu saya pakai tangan ya Oh iya pasti itu mah nggak ditanya Bang Ande cuman posisinya nggak ada di depan ini anu adekku ini adalah cerminan daripada luapan kesakitan yang kita rasakan yang kemudian kita berpura-pura tersenyum dan kuat dihadapan musuh ketika kita kemudian ada pada titik seperti ini ya wajar lah ketika rasa haru itu apa rasa sedih dan rasa marah itu diluapkan gitu ya ini momennya gitu loh jadi Bang Sidik yang selama ini kita kenal galak ya inilah cerminan bahwa kita yang sering berdebat juga supaya dirasakan netizen jadi bukan hanya gaya-gayaan kemudian tanya-jawab menjelaskan perasaan ini loh yang yang betul-betul kita bawa ketika kita berdialog mendapat hujatan mendapat hinaan yang mana hinaan itu ditujukan kepada Allah yang kita sembah kemudian kitab suci kita nabi kita itu kita rasakan dan pada saat itu nggak mungkin kita nangis tapi hati di dalam itu merontah setih pilu gitu bagi macam perasaan itu ya kan itu sehari ini kita udah bertahun-tahun mengalami itu cuma yang saya herankan itu kenapa dia nangis itulah makanya kenapa kemudian eh saya tidak pernah menghiraukan ketika ada masalah internal misalnya sesama pendebat ada sambil menggiba ada saya nggak peduli dengan itu ceritalah Bang Suma itu dengan cerita yang kalian mau hujat dan istakanlah Bang Suma itu dengan nista yang kau mau tapi jangan pernah berharap saya akan menjadi musuhmu gitu kamu akan selalu menjadi temanku sejahat apapun kamu kepadaku selama kamu muslim gitu ya kita akan menjadi saudara minimal saya diam saya menjauh ya mau tapi yang pasti saya tidak akan dendam seorang yang tidak bisa dendam itulah satu kelemahan Bang Suma ya Iya semua orang tahu keluarga aku tahu Bang Suma itu nggak bisa marah lebih dari satu hari ya iya betul itulah saya ya Allah itu kekurangan saya tuh kekurangan saya disitu Masya Allah dan malam ini melalui perantara Bang Suma Allah membuktikan bahwa besarnya ya mak bahwa Allah itu maha mempulakbalikan hati hambanya jadi salah satu umat Allah pada malam ini telah diberi hidayah dan kemudian hijrah dari yang sebelumnya berada pada alam kegelapan kemudian menuju ke cahaya yang kebenaran yang hakiki dan itu sangat mudah bagi Allah untuk melaksanakan seperti itu jadi ketika Allah menghendaki maka Allah hanya mengucapkan kunfaya kun gitu sebagaimana di dalam Al-Quran di surah An-Nahl ayat ke-40 kalau tidak salah Bismillahirrahmanirrahim sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya maka kami hanya cukup mengatakan kepadanya kunfaya kun maka terbuktilah malam ini ada salah satu hamba dari Allah yang kemudian hijrah dan mendapatkan hidayah dengan perantara Bang Suma dan ini semua tidak terlepas dari apa yang diceritakan oleh Bang Suma dari tadi tentang kehidupan beliau dari kecil hingga sekarang bahwa tidak terlepas dari doa seorang ibu Maka kemudian Allah kemudian juga merestui Bang Suma berkat doa dan restu seorang ibu seorang orang tua jadi keridaan Allah itu berada pada keridaan orang tua dan murka Allah juga pada ada pada murka orang tua barangkali ini bisa dijadikan sebagai introspeksi diri buat kita terutama umat Islam dan teman-teman yang saat ini lagi ada di bawah di tapingan kami juga merasa terharu tentang cerita hidup Bang Suma secara kecil ternyata tidak semudah menjalani kesulitan berbagai kesulitan dalam hidupnya demikian barangkali dari saya Bang Suma terima kasih atas dedikasinya kepada kami selama ini yang kemudian membuat kami kemudian sadar bahwa jihad itu bukan hanya mengakat pedang tetapi banyak cara yang dilakukan barangkali itu saja tambahan dari saya Bang Suma dan teman-teman yang lain terima kasih di standby iya iya Masya Allah Masya Allah Masya Allah sedikit ya menyikapi semua ini satu kesatuan ini namanya proses kristalisasi nih dan Nabi Muhammad pun juga menangis ya menangis karena keterharuan menangiti menangis karena bahagia ya jadi air mata itu bisa yang kotor di dalam diri untuk segera menjadi refreshing kembali 1400 penonton ya mari kita ini berjamaah sendiri-sendiri sendiri anda niatnya adarkan enggak lihat orangnya yang memang jelas-jelas penghujat belum penghujat beda dengan ketika berdakwah ya di dalam berda lapangan misalnya kita temui juga orang-orang penghujat tapi tidak dengan sistematis masif terus-menerus itu sabun hari sabun pagi sabun siang jangan solo karir kalian sendiri-sendiri jangan dampaknya anda diam ketika Allah dihujat fitnah Nabi Muhammad dihina keluarga beliau istri beliau jangan diam di situ jangan solo karir ayo berjamaah agar jangan menambah-nambah kepedihan jangan di komal-komal penghujat yang anda solo karir lain kalau jamaah sendiri pun bisa misalnya melabrak ke tempat lain tapi tolong teman-teman waktu itu dimarahin orang ketika saya menegur jangan solo karir anda diam di situ menertawakan Al-Qur anda diam saja di situ seolah-olah anda seorang malaikat ingin mensadarkan boleh jadi iya tapi lihat dong masa bertahun-tahun seperti itu teman-teman jangan solo karir berjamaah kita terkuat terkuat karena bersalahan sendiri-sendiri akan jadi makanan serigala oke lanjut terima kasih terima kasih Ustaz Unggul ada lagi yang mau disampaikan yang lain silahkan hanya buat bang Siddiq bang Ibes jadi mari kita tegar bangkit kembali bang Siddiq gitu bang Siddiq marilah kita tetap berada pada jalan Allah gitu kan karena di dalam hadis Nabi itu maru'aminkum mungkarun faliyyirhu biyadihi faillam yastati fabilisanihi faillam yastati fabiqol bihi fadzika adaful iman jadi ketika kita mendapati kemungkaran maka kita harus mengubahnya dengan tangan biyadihi faillam yastati dan ketika tidak bisa dengan tangan fabilisanihi dengan lisan dan faillam yastati dan ketika tidak bisa dengan lisan maka cukup dengan hati nah tetapi wadzika adaful iman dan dengan hati ini adalah selemah-lemahnya iman kemudian mari kemudian bang Siddiq buat bang Siddiq berjalanlah terus di jalan Allah jangan sampai menoleh ke belakang imsih fi torikillahi wala tubali ahadan fa innalikul liahadan muhibban au mupuidon berjalanlah kamu berjualanlah kamu di jalan Allah dan jangan memperdulikan apa yang ada di belakang jangan menoleh lagi karena memang pada dasarnya dari masing-masing orang itu muhibban ada yang menyukai ada yang mencintai terhadap perjuangan bang Siddiq dan teman-teman yang lain au mupuidon dan ada juga yang membencinya barangkali ini saja sementara standby silahkan nona cebi ada yang mau disampaikan oke terlepas dari pertanyaan-pertanyaan revan yang nantinya mungkin membuat dia mau alaf atau tidak itu menurut aku kita cukup mendoakan aja cuman aku mau bilang terima kasih untuk bang Zuma dengan apa yang bang Zuma sampaikan tadi dengan begitu jelasnya dengan lugasnya apalagi bang Zuma tadi menyampaikan bang Zuma sambil memejamkan mata menyampaikan itu semua itu kayak ada poin tersendiri bagi saya mungkin juga teman-teman di bawah juga merasakan itu aku terima kasih banget sebagai orang yang masih belajar tentang agama ini saya bener-bener merasa berterima kasih banget terima kasih sekali lagi sama-sama dinda nona nona cebi ya terima kasih pejuang salah satu pejuang dulu jadi sebenarnya gini loh saya tambahkan ya sebelum kita tutup sesi ini ya sebenarnya gini apakah ini adalah trik pertama ini bukan trik untuk kemudian memualapkan seseorang karena kita tidak men-setting kemudian pertanyaan beliau dan juga kita tidak men-setting jawaban kita tapi itu berjalan secara natural sesuai dengan petunjuk Al-Quran hadith itulah yang kita sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga itu memang polanya adalah pertanyaan yang menggugah perasaan orang-orang yang berfikir gitu ketika kemudian jawaban itu berdasar terhadap wahyu Al-Quranul Karim ya maksud saya cakupan-cakupannya itu tidak dibutuhkan ilmu yang memadai harus bisa nahu harus bisa bahasa Arab tidak siapapun kita bisa melakukan itu jawaban-jawaban yang kita sampaikan itu jawaban-jawaban mendasar dalam Al-Quranul Karim sementara yang disebut trik itu adalah ketika kemudian kita memiliki satu satu perangkat di dalam menyampaikan isi Bible yang kemudian bisa membuat teman-teman kita Kristen itu terpojok misalnya trik yang saya maksud adalah gini eh mana yang benar gitu ya di dalam kitab saudara Kristen nah ini kita sedikit nyinggung sana ini kita berbicara trik ya ketika kemudian di dalam kitab Ibrani 10-12 misalnya dikatakan bahwa tetapi Yesus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa Yesus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah kalau orang yang memahami trik dalam arti kata orang yang pernah belajar tentang ilmu research ya dan punya loncatan berpikir yang kuat maka dia akan membuat satu data ini teman-teman Kristen itu akan kepojok terpojok jelas-jelas terpojok kenapa karena disitu ada kata Dianekes dalam bahasa Yunani Dianekes itu artinya Yesus benar-benar dalam keadaan duduk untuk selama-lamanya jadi duduk disitu katiso ya katiso katiso ya katiso dalam bahasa Yunani itu duduk jadi Yesus itu duduk katiso Dianekes selama-lamanya kalau ini betul ada dua hal yang menghantam ini trik untuk kemudian mencoba untuk membuka cakrawala berfikir dari teman-teman Kristen hanya saja biasanya kehadiran kita dengan trik ini dianggap sebagai penghujat dan teman Kristen itu lebih mengedepankan kebencian terhadap kita yang menjabarkan suatu fakta kebenaran yang diasalkan dari kitabnya dia sendiri saya ulang Ibrani 10 nomor 12 kita akan menemukan pernyataan dimana Yesus akan duduk selama-lamanya disana katiso Dianekes duduk untuk selama-lamanya kalau Yesus itu duduk untuk selama-lamanya maka bagaimana dengan kisah para Rasul 7 nomor 56 yang mana disitu muncul kata Yesus berdiri di sebelah kanan Allah tadi duduk selama-lamanya kalau duduk selama-lamanya berarti dia tidak pernah berdiri apalagi 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 salto apalagi tengkorap kan gitu poinnya karena disitu sangat jelas tertulis katiso duduk selama-lamanya kalau duduk selama-lamanya berarti gak ada berdiri dong setuju gak teman-teman disini setuju nah kalau berdiri aja tidak ada Hestemi lalu siapa yang turun ke bumi bersama dengan beribu malaikat ada yang bisa jawab siapa yang duduk bersama malaikat turun ke bumi untuk menghakimi ada yang bisa jawab ampun menurut hitungan Kristen yang turun menghakimi siapa Yesus Yesus yang duduk selama-lamanya siapa Yesus mana yang bener duduk selama-lamanya atau ada saat dimana dia akan turun untuk yang kedua kalinya duduk selama-lamanya ya berarti gak turun ini kitab suci atau apa ini itu trik inilah kaedah-kaedah seperti ini yang akan diajarkan kepada para apologet untuk membuat kepala gimpe itu meledak poin-poin kayak gini kalau Yesus dikatakan selama-lamanya duduk di samping di samping Allah jangankan kemudian turun ke bumi berdiri pun kagak tapi faktanya di dalam kisah para rasul 7 nomor 56 Yesus berdiri di sana lalu siapa yang turun kalau selama-lamanya duduk ini trik untuk membuat kepala gimpe itu meledak maka apa yang terjadi kalau hatinya lembut insya Allah dia akan mendekat hidayah tapi kalau tidak dia akan semakin gelap hantinya akan semakin murka kepada kita pada Bang Suma akan semakin jengkel kepada para apologet sehingga ketika dia datang ngapain konekan Bang pengfujat ini ngapain konekan ini kayak gitu-gitulah jadinya tapi ini trik untuk membuat mereka itu tersadarkan ya jadi kalau misalnya dikatakan di sana duduk selama-lamanya ya berarti dia tidak akan pernah turun ke dunia dong kan selama-lamanya artinya kekekalan apalagi ini berbicara mengenai surga kan gitu ya jadi jadi apa yang kita lakukan barusan itu bukan trik itu adalah satu yang bersifat natural kita ditanyai tentang iman kita ya kita punya hak jawab dan insya Allah siapapun bisa melakukan itu jangankan ahli sugi yang sudah saya katakan pakar di bidangnya ya apalagi di apa juga dinda kores yang punya data yang sana kurat ya dinda nona pun bisa yang paham tentang ini tapi jarang untuk berdialog atau berdebat siapapun kita bisa melakukan itu teman-teman di rumah ketika berdialog pakai aja materi-materi yang kayak gitu yang tadi ditanyakan kenapa di islam itu apakah sudah ditakdirkan masuk ke neraka masuk ke surga pertanyaan-pertanyaan saudara kita yang tadi itu itu gampang untuk kita jelaskan nah pertanyaannya apakah kita mau mengabdikan diri di dunia apologet seperti itu ya saya kira begitu sahabat-sahabat apa yang ingin saya sampaikan ya mungkin ada tambahan dari sahabat yang lain waktu dan tempat dipersilahkan silahkan hos iya saya sudah tidak bisa berkata-kata karena begitu mengharukan malam ini luar biasa lu mau nangis juga luar teman ya tadi lewat udah lewat tadi subhanallah intinya terima kasih banyak kepada Gurunda Zuma yang mengajarkan kami tanpa mengetahui murid-muridmu ini sebenarnya banyak di belakangmu tapi apa tapi tanpa kamu tahu gitu itu harus pakai beras ketan tiga warna gitu ayam jantan hitam yang pipisnya itu itu bau amis hahaha Allah Allah ya kalau mau jadi murid itu senda-ndaknya nginep di bulangi tiga malam baru sahaja teman-teman teman-teman pak teman-teman ini ahi suahi dibuatkan saya tempat di sini mungkin karena bosen mendengarkan saya tidak terjadi dibuatkan saya tempat khusus untung suma hahaha di saldik di cafe akhir nanti-nanti ya terlihat oleh itu bukan keduaulah dia yang di triplex ini tutup triplex itulah Oh di situ Oh habis itu saya ditinggal entah kemana-mana perginya orang ini dikandangin ya dikandangin aku disini subhanallah subhanallah Hai ingin jadi begini kalau kalau lagi tidak terakhir itu ada pengunjung gimana itu akhir-akhir nggak tapi masih ada yang masuk ke situ Hai ada-ada pernah sekali waktu mereka berdiri mau pesan makan orang-orang tukang 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 bangunan yang wisata sebelah berdiri dari tadi akhirnya anak-anak itu berlari dari sana kan Kenapa anak ini lari saya jadi kaget belakangan setelah mereka pergi ternyata orang itu mau makan tapi teman-teman bilang enggak ada enggak ada menunya habis padahal untuk menghindari orang-orang menado ini makan di tempat kita karena bang semua lagi live di situ udah pergi orangnya tapi meski bagaimanapun pasti dengarlah dia dong Iya 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 Hai 2,3111 itu yang dibawa ada yang nyuruh Bang Zuma tuh debat sama mereka ngomong kamu deh udah kita bayar kalau bikin mau berani dia debat nih karena dulu kan sering dijadwalin sama uni tapi dia nggak berani nggak berani nih karena aja gua tanyain siapa yang pertama kali manggil Yesus Bapak dia bingung kalau ada yang manggil Yesus Bapak ya berarti udah nggak ada ala Bapak adanya ala kakek ya simpel kan makanya aja pesuruh risiko menuangkan anak orang gabrul tap-tap layar guys beraman-beraman masih ada waktu kurang lebih setengah jam baru kita tutup live ini eh kami masih menunggu ya live tiktok eh live yt Oke lanjut ya ini masih ada waktu setengah jam kedepan kita tutup live YouTube masih ada kesempatan untuk berbagi bersama masih terbuka untuk semua untuk berbagi atau beramal jariah dalam rangka pengembangan fasilitas Masjid Nur Maulidah Kabupaten Goa Bolangi Makassar Sulawesi Selatan apabila ingin berbagi silahkan menghubungi Andi Selebes Channel kemudian Julki Pilih Mabas dan siapa yang terafiliasi yang live pada kesempatan kali ini masih ditunggu teman-teman setengah jam kedepan sebelum ditutup tapi besok malam ini akan kita buka kembali untuk itu teman-teman jangan lupa bahagia jangan lupa bersedih dan jangan lupa bahagia karena sedih dan bahagia itu beda-beda tipis berbahagialah jangan berlebihan bersedilah jangan juga berlebihan barusan-barusan saya baca update status kayak gitu status WA kayak gitu barusan-barusan banget lu perhatikan banget sih langkah gua emang gua apaan lu emang gua cowok apaan cuma kalau lagi sibuk aja belum baca suruh tanya-tanya cari dari Google ketahuan Bang Andi dan juga saya apa saya apa saya atas nama host mewakili teman-teman di atas terima kasih banyak atas dukungannya kalian luar biasa kalian emang orang-orang hebat walaupun hanya sekedar sekedar menyimak iya betul itu walaupun hanya sekedar menyimak dan merasa puas akan terwakilinya kalian di atas sini terima kasih atas dukungannya ya teman-temannya sehat selalu semua kalian semoga apa yang kalian lakukan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala selalu Amin Ya Rabbul Alamin itu bes siapa itu revanolan mau naik lagi ya kalau mau naik ya silahkan 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 Hai revanolan minta permintaan bro naik lagi naikin lagi saudara lo turunin gue ya naik betulnya siapa yang turun entah siapa yang tidur para istar Pak Arief Hai para istar Pak Arief sekali lagi para istar Pak Arief para istar Pak Arief para istar berhasil dulu pakistan kores baru Mas boleh 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 Oke izin papa Arief ya bukannya nggak cinta Ustaz atau enggak sayang tapi I love you buat Ustadz Arief nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Oh iya nggak usah ditampilin mulu juga ceb Hai itu masih banget tau ya Halo Jumat ya iya gimana sahabatku udah udah selesai udah syahadat Masya Allah Masya Allah Allah Alhamdulillah eh kan rawannya sama bapaknya teman saya Hai Masya Allah Masya Allah sukan kan ada yang nyuruh tuh udah syahadat sini aja kalau saya sih nggak mau kayak apa mau nggak mau drama atau pencitraan gitu ya takutnya kan nanti juga takutnya nanti-nanti kan takut para orang Bang Kristen ah ini sebuah settingan ini udah dirancang as-as apa tuh Repan kenal sama Bang Jumat enggak sama sekali makanya saya gak mau saya ada di sini tadinya ya karena itu doang sih Masya Allah semoga berkah Baji Tom sedikit sebentar Ahi sekarang saya udah boleh memanggil saudara revan Ahi begini Ahi nanti saya minta di DM ya boleh ya boleh saudara Oke nanti saya DM ya kalau boleh dilempar ininya eh nomor rekening nomor rekeningnya dulu ini penting ini yang mau disampaikan enggak apa-apa silahkan silahkan bro revan ya ke Kenapa anda bersahadat Apakah karena malam ini menengahkan Bang Jumat atau sebelumnya Anda sudah belajar Islam bisa dijelaskan sebelum-sebelumnya seperti saya bilang tadi kan kalau nanya satu 10 pertanyaan ke-10 saya coba nyakan sama-sama saya udah nanya secara offline gitu dan yang terakhir ini Bang Jumat gitu dan saya sempat yang ngebangun ke hati saya itu ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat 14 Masya Allah yang ngebangun yang kayak yang apa tuh proses pembentukan manusia dalam kandungan ya maksud saya tuh masih tahu segitu ya kan apa tuh nih saya bacakan ya ya kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan sungguh empat daging dan sungguh empat daging itu kami jadikan tulang belulang lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain maha suci Allah pacita yang paling baik dan itu rinding di jaman Rasulullah tuh mana mungkin teknologi bisa seakurat gitu loh subhanallah ini yang namanya mu'alab itu karena mikir karena otaknya dipakai ya kan saya sering menyampaikan mengenai penciptaan manusia di dalam rahim itu sayang lebih suka itu mengutip surah al-alak kolakol insana min alak yang telah menciptakan manusia dari sekumpal darah itu alak dari kata alakoh yang artinya lintah nah di dalam surah al-mukminun sesuatu yang menempel coba dilihat itu dari kata apa itu al-mukminun itu dari kata alakoh itu kan kalau-kalau saya kurang paham sih iya bisa diterangkan Bang Jumat silahkan al-mukminun iya Bang Handi jadi sebenarnya ayat ini tanpa dijelaskan lebih terinci pun kalau orang yang berakal pasti nyampe ke sana karena memang Allah subhanahu wa ta'ala jelas menyatakan bahwa orang-orang yang kemudian sampai kepada Al-Quran itu adalah orang yang menggunakan akal dan itu poinnya di dalam Islam tidak akan sampai kepada Al-Quran orang itu jika kemudian mereka tidak memiliki akal cuman punya otak tapi tidak berakal nah kunci daripada Al-Quran ya harus gunakan akal karena hanya dengan akal lah manusia itu bisa sampai kepada kebenaran Al-Quran artinya kalau orang datang kepada Al-Quran itu dia tidak membawa kebencian dia tidak mencari-cari hal yang bisa memuaskan hasratnya atau syahwatnya untuk melampiaskan kebenciannya kepada umat Islam tetapi ketika dia datang kepada Al-Quran dengan membawa akal Insya Allah akan sampai kepada kebenaran absolut itu tidak bisa dipungkiri kenapa karena hidayah itu adalah hak setiap manusia oleh karena itulah ketika diterangkan air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain mahasusi Allah pencipta yang paling baik ini kalau orang berakal gimana ceritanya dia mengklaim dirinya sebagai pencipta yang baik sementara yang disajikan disitu adalah sesuatu yang bertentangan dengan ilmu kedokteran ilmu sains tapi ternyata faktanya ilmu kedokteran itu seirama dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran ini dan itu baru diuraikan abad-abad sekarang ini dengan alat yang begitu canggih dan begitu sempurna dari mana seorang yang hidup di tengah kaum yang ummi buta huruf ya orang yang jahiliyah bisa menguraikan sebegitu sempurna tanpa ada alat deteksi tanpa ada ilmu pengetahuan tanpa ada penyelidikan terlebih dahulu nah kita selalu dituduh kemudian Al-Quran itu menjiplak plagiat terhadap kitab-kitab terdahulu padahal kalau di kitab terdahulu menjadi dasar pijakan ayub 10 nomor 11-12 engkau mengenakan kulit dan daging kepada aku serta menjalin aku dengan tulang dan urat hidup dan kasih setia kau karunakan kepada aku dan begitu ayat-ayat selanjutnya ayat-ayat sepuluhnya dulu ahi iya bukan enggak engkau bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti keceder lalu kamu kemudian engkau mengentalkan aku seperti keju kan gitu ya akhirnya lalu dikadang-engkau mengenakan aku kulit lalu kemudian daging kemudian menjalin aku dengan tulang kemudian dengan urat Al-Quran artinya gimana ciritanya urah di luar urah di luar keidong sampai iya jadi tidak mungkinlah kemudian kebenaran yang ada di dalam Al-Quran khususnya dalam surah Al-Mu'minun ini ayat 14 itu dihasilkan dari hasil penyelidikan terhadap kitab-kitab terdahulu bukan melainkan ini adalah informasi dari langit inilah yang disebut wahyu saya kira begitu eh sahabat-sahabat yang lain ini ya betul yang saya katakan tadi sama sedikit Bang sedikit ya jadi seperti yang saya katakan tadi ternyata itu dari kata alaqoh ya ini kalau kita terjemah secara apa adanya harafiah gitu ya kemudian airmane itu kami jadikan sesuatu yang mirip lintah karena alaqoh ini artinya lintah coba anda translate ke pakai Google Translate saja aja deh alaqoh itu translate ke dalam bahasa Indonesia pasti artinya lintah sumah kolakna nuffa sumah kolakna nuffatan alaqotan alaqoh nah itu kemudian airmane itu kami jadikan sesuatu yang melekat melekat disitu ternyata kalau dalam bahasa aslinya itu adalah lintah nah yang namanya alaqoh ini itu belum bisa dilihat dengan mata telanjang seandainya ada perempuan yang lagi hamil muda gitu ya umur seminggu dua minggu itu kalau di sampingnya itu dibelah dibedel gitu itu namanya alaqoh ini belum nampak karena itu nampak hanya dengan mata hanya dengan mikroskop udah ditunggu rupanya pertanyaannya dari mana Rasulullah tahu bahwa awal mula manusia sebelum berbentuk manusia seperti kita ini adalah awalnya berbentuk jalan Allah untuk memberikan ceweknya yang lebih baik gitu dari mana dia ngasih korek 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 besi 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 hidupnya tidur nih banyak kok yang bercerai lalu kemudian nemu suami yang baru istri yang baru awet ampernya mana hidup banyak itu kok kores kores telpon dulu telpon dulu besi besi monitor-monitor-monitor disuruh aja nebur napa hahaha guys turunkan dulu kores dm press turunkan dulu koresur besi kores turunkan dulu dia nggak dengar kita ya lanjut Iya ada di lupa aku tadi mau ngomong apa Udahlah lanjut alakan Repa iya silahkan sama di jangan terlupa apa sama di Quran surat al-an'am surat al-an'am dijelaskan dan barang siapa yang dikenhandakinya menjadi sesat dan dijadikan dadanya sempi seakan-akan dia mendaki ke langit jadikan di lain itu enggak ada oksigen di tahun segitu tahu dari mana bahwa Nabi Muhammad tuh di langit itu enggak ada oksigen sedangkan yang pertama kali ke luar angkasa tuh kan misi Apollo misi Apollo udah tahun berapa gitu sedangkan disini udah dijelasin duluan cuman dua cuman dua itu sih yang saya bikin saya tertarik sih Oke sebelum terlalu panjang Mas Revan apakah benar malam ini beberapa jam yang lalu Anda bersahadat ya benar udah apakah keluarga masih Kristen sebenarnya sih ayah ibu bapak saya tuh beda agama Oke ya yang 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 apa tuh yang Islam ibu saya ya 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 semoga mungkin bisa ke Anda memperdengarkan kami disini Oke bisa silahkan sabar ya mana Bang Revan sebentar masih mikir silahkan Mas Revan udah semua sesuatu masih gitu aja enggak kedengeran bro ada suaranya enggak kedengeran udah cuma segitu aja udah Oh enggak tadi belum ada baca terlalu ada di minta sama Bang Andi untuk mengulang baca sehadat disini supaya semua yang ada disini ini yakin Anda sudah masuk Islam di teman-teman eh dua kali sadat enggak apa-apa emang enggak apa-apa tiap hari kita bersahadat Oh ya di solat Oh iya di solat juga lima kali ya sadat ya iya nggak apa-apa ya Asyadu ala ilha illallah wa Asyadu anna Muhammad dan Abdul Rasulullah saya bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan juga Isa adalah utusan Allah takbir Alhamdulillah Allahuakbar Masya Allah kores diperhatikan itu miutnya kores Rifan ini pernah deh diskusi sama saya di rumahnya siapa belum pernah Pak enggak eh buat itu saya pengen naik tapi gede take-takein baru hari ini doang kok Hai tadi udah ke masjid Hai enggak eh saya sadar sama tembak bapaknya teman saya Oh Alhamdulillah bukan masyarakat soalnya masih udah pada tutup jam segini Oh iya eh awalnya saya sih kayak pengen besok aja tuman takut-takut keburu matikan enggak sempet ya Allah subhanallah ya Allah silahkan lanjut Gurunda Zuma kalau ada yang mau ditanyakan lagi kepada Gurunda Zuma silahkan Masya Allah saya cuman ini kasih sarankan ini akhir agar segera ngurus ijazah kita sertifikat mu'alafnya gitu Oh kalau seribikat enggak perlu yang penting saya yakin aja udah nggak perlu sertifikat sertifikat ya dari Allah aja udah ya nanti kan ada terkait dengan teknis ya siapa tahu kita ini kan enggak tahu entah mati kapan ternyata enggak ada yang tahu dikira masih Kristen Anda dimakamkan cara Kristen kan bahaya Nah kalau ada sertifikatnya fakta bahwa anda ini udah mu'alaf begitu Oh enggak kalau itu perlu kalau saya cukup saksi aja udah sih yang penting ada saksi dari teman-teman saya terus dari ibu saya terus dari bapak teman-teman saya yang mengapa tuh yang memimpin saya saksi aja udah cukup Hai ya kita nggak bisa boleh kasihin putut Revanu saudaraku kalau kalau KTP enggak enggak perlu diubah apa gimana ya Nah itu jenis ya sekarang anda posisi di provinsi mana sekarang seru gua nggak kedengeran ya best saya di Bekasi Oh Bekasi kalau bisa hubungi HP saya aja situ nanti akan kami bantu ke Dukcapil sana Oh ya ini apa tuh yang nanti gampang di DM aja yang nomor saya dicatat aja langsung saya sebut makanya harus cari sertifikat mu'alaf dulu hubungi saya HP saya langsung ada polpen emang udah Islam KTP nya tetap Kristen enggak merasa tadi tulis aja ya benar ya Bantah Hai bisa udah siap polpennya ya gimana ya 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 Oke udah kosong 81 udah kosong 81 tambah ya jangan tambahnya jangan ditulis saya ini harus karena tambah-tambah oke 28 28 tambah 77 tambah 7 tambah 43 kali ya ya sudah tambah 92 kali 99 cukup 99 udah oke siap oke yang lain lanjut saat saat unggul putus-putus suaranya tesang revana Oh ya udah langsungnya aku lagi kurang bagus sini aku kewakilin saat unggul tapi dengan redaksi yang berbeda eh akhirevan alangkah lebih baiknya ketika sudah mu'alaf sudah hijrah kepada yang hak seluruh atribut agama terdahulu itu dilepas dan diganti dengan eh keimanan yang sekarang gitu makanya sertifikat diperlukan KTP juga di segerakan sunat di segerakan mandi wajib di segerakan begono Oh kalau sunat saya udah sih Alhamdulillah berapa kali sekali aja cukup Oh iya ngerti dia cip ya kalau disana dua kali kali buntung nanti mandi wajib belum mandi wajib apaan tuh yang mandi basah seluruh badan kan tiap hari mandi Pak tapi niatnya enggak niatnya beda niatnya harus ada niatnya niat-niat kayak gimana ya dan niatnya saya mandi besar untuk menghilangkan hadas karena Allah Ta'ala udah gitu aja itu maksudnya nanti bingung kasih harapnya itu sama kayak baptis bagaimana mandi wajib tuh bukan-bukan bukan-bukan untuk menghilangkan najis-najis pada diri kita emang waktu kamu masih Kristen ketika mimpi basah pernah mandi wajib Hai mandi wajib kalau emak kalau mandi biasa maksudnya mandi wajib saya kurang paham wajib ini ya makanya itu harus menghilangkan najis-najis itu niatnya itu kalau enggak salah artinya ya aku berniat Bismillahirrohmanirrohim aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas mandi besar fardu karena Allah atau nawaitu gu nawaitu guslal lirafil hadad sil akbari fardu lillahi ta'ala gitu kira-kira tapi kalau sulat itu bahasa Indonesia nyanyi dulu ditulis aja ya ya aku berniat mandi besar ntar-ntar aku berniat di besar-besar di terus untuk menghilangkan untuk menghilangkan hadas besar hadas besar fardu fardu karena Allah karena Allah cuma itu akan mengucapkan kata Allah di WC emang enggak papa sebelum masuk nanti aja itu dalam hati yang udah sebelum masuk Oh oke oke itu fungsinya buat apa untuk menyucikan diri Oh eh tiap saya bermimpi basah aja gimana deh ya kalau kamu sudah jadi Islam nih Anda harus mandi itu Hai selain itu nanti habis mimpi kalau apa misalnya Mami mimpi basah harus mandi karena kalau enggak mandi enggak beli subuh saudara kita ini udah masih bujang gitu emang itu dia kesana tadi saya masih bujang saya masih 23 tahun Oh ya jadi gini kalau di dalam pengajaran Taurat ada yang dikatakan mandi Tahir pernah baca mandi Tahir gak pernah baca ya Jadi kalau misalnya mandi itu kan pada prinsipnya sama ya kan membersihkan diri itulah yang disebut mandi ya kan jadi membersihkan diri itu disebut mandi tapi ada mandi yang memang dikhususkan untuk mensucikan jasad kita ini dari hadat seperti misalnya kita Juno eh apa istilahnya kita mimpi basah misalnya ya kan nah pada saat kita mimpi basah itu kita harus kembali dalam keadaan kudus dalam keadaan Tahir dalam keadaan susi dengan cara apa kita mandi untuk kemudian mensucikan diri kembali dari dari hadat yang tadi Hai seperti itu Oke siap 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 tarin batin jadi buat terselah subuh gitu Iya sama seperti sama seperti wudhu ya kan Kenapa enggak sekalian aja mandi kan itu ya beda-beda mandi dengan wudhu karena itu itu memang memang yang disebut wudhu itu termasuk Jun itu mandi Juno mandi besar itu adalah syariat meneng syariat aturan yang memang sudah diaturkan memang kayak gitu Hai jadi ada niatnya saya berniat mandi Juno ya wajib karena Allah wajib karena Allah habis itu mandi Bismillahirrahmanirrahim udah untuk membersihkan dari diri dari hadat sebesar misalnya Hai gitu ya akhir-akhir sugi ya Oke siap iya ya balik disunahkan saya minta doangnya juga ya buat teman-teman saya semoga dapat ya bisa malap-malap juga keluarga saya semua amin amin ya Allah 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 caranya dibasahin dulu seluruh badan dan celah-celah jari itu dikenakan air udah udah basah semua baru niat ya aku niat mandi besar menghilangkan khasai ahadz besar karena Allah ta'ala habis itu udah mandi seperti biasa seperti itu seluruh badan dibasahi tapi terlebih dahulu badannya dibasahin semua dulu begitu Oke saya mau nanya Bang Jumat waktu eh bisa pamal kita udah berapa lama Bang Jumat ih saya nggak hafal sebenarnya nggak hafal saya cuman ingat-ingat aja ingat-ingat aja namanya hafal kalau hafal itu pada saat otak nggak berfungsi pun bisa-bisa dilafalkan ini enggak saya butuh konsentrasi penuh makanya kalau saya menjelaskan itu biasa pakai tutup mata saya mengingat waktu kita kelemah-kelemah itu enggak hafal itu Bang tapi kalau begitu kita lagi tier 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 itu keluar semua ya betul-betul seperti itu makanya kita nggak bisa ketika debat itu nyantai jangan apa nggak bisa memang harus seperti itu untuk memompak apa yang ada di otak kita itu harus seperti itu makanya mbak cebi jangan keras-keras mbak adek harus begitu kalau nggak begitu enggak keluar itu dan itu gitu karena kalau Alquran sudah ada di kepala Bible itu susah masuk itu yang saya rasakan jadi kalau misalnya sudah ada ayat suci Alquran itu lebih dulu dihafalkan Bible itu susah masuk dan susah untuk dihafalkan itulah yang saya alami ya sehingga kalau saya ditanya saya menghapal enggak semua saya hafal tapi poin-poin tentang ketuhanan tentang kenabian kemudian tentang pengutusan jadi saya itu menghapalnya itu sepenggal-penggal artinya tidak menghapal kitab kejadian satu dua tiga enggak kayak gitu jadi ketika berbicara mengenai tawhid sama dengan Alquran ayat-ayat mana saja yang berbicara mengenai tawhid Tuhan itu satu itu itu dihafal Tuhan mana saja yang bercerita ayat mana saja yang bercerita tentang kitab Torah ayat mana saja yang bercerita tentang Injil ayat mana saja yang menyuruhkan kepala yang kayak gitu-gitu jadi poinnya ayat-ayat yang dihafalkan semuanya untuk mereka mereka betul jadi teman-teman kita Kristen ini sering kemudian membahas apa gitu-itulah yang yang kita hafal seperti itu ya kan saya kalau masalah sholat gini ya kalau masalah sholat eh pas tadi saya baca itu kan saya kan dibilangin kalau memang nanti gak hafal surat baca satu ayat aja enggak papa misalkan surat Anas Kulang al-Jubra binas udah selesai itu aja enggak papa katanya itu itu benar kata Iya enggak papa Oh saya saya juga kalau jadi imam itu kebanyakan rakat kedua itu ya saya baca surat Al-Kafirun kuliah ayuhal kafirun la a'abudu ma ta'abudu wala antum abidu nama a'abudu wala ana a'abidu ma abattu wala antum abidu nama a'abudu lakum dinukum waliyadin sampai anak itu ya anak-anak ya apa anak yang diwisata ini bertanya sama temennya ini Bang semua kenapa setiap rakaat kedua selalu ayat itu yang dibawa saya ditanya akhirnya saya berikan pengertian sebenarnya enggak ada perintah dan juga tidak ada disunahkan seperti itu tapi saya katakan ayat itu menghantarkan saya semakin yakin kepada Allah bukan ayat lain itu tidak menghantarkan tapi ayat ini sengaja saya baca berulang supaya yang mendengarkan di belakang saya itu juga memahami betapa perbedaan yang sangat mencolok antara apa yang kita sumbat dan orang-orang kafir sumbat seperti itu sih saya jadi tidak mesti ganti-ganti surah kau ini pribadi saya ya saya selamanya itu menggunakan ayat-ayat itu surah itu saya suka juga sih surah itu surah apa yang paling pendek ya di Alquran itu al-ikhlas kalau kau besar bahasa lili Rabi kalau tolong itu disuruh mengapelkan Al-Fatihah itu karena paling wajib itu yang paling utama Al-Fatihah kalau Al-Fatihah ya ya nanti gampang saya belajar sama guru saya yang ini aja sih gampang kalau itu iya jadi Bang Rifan sebelum bisa sholat sendiri berarti utamakan berjamaah berjamaah itu yang penting kita Allahu Akbar dah diem ikuti geraniman sahda Oke kalau belum bisa sholat sendiri utamakan jamaah sambil menunggu bisa gitu Bang kalau baca Al-Quran saya cuma baca terjemahnya aja boleh Hai untuk sementara enggak masalah coba usahakan untuk bisa baca karena gini kenapa kita menyarankan untuk membaca dalam bahasa Arabnya karena membaca satu huruf itu ada pahalanya di dalam Islam ya ada 10 pahala 10 kebaikan yang kita dapat Alif Lamim itu bukan sepuluh tapi Alif itu 10 Lam 10 Mem 10 dapat 33 huruf Nah kalau kita baca terjemahnya saja kita nggak dapat apa-apa nggak dapat pahala karena yang dimasuk berpahala itu ketika kita membaca teks aslinya begitu maksudnya ini pade kalau sholat-sholat nggak boleh pakai itunya berharus aslinya nggak boleh pakai terjemahnya kalau sholat ya dalam sholat nggak boleh pakai bahasa Indonesia nggak boleh itu maksudnya tadi oke eh saya mau sedikit cerita ya ini sebelum saya mau turun udah terlalu malam juga ya terlalu gua mau wawancara waduh wawancara apalagi waduh kenapa guncang nyembah Yesus Hai karena ga jelas aja sih karena yang yang saya ga jelasin konsep terhitung aja sih itu doang Oh nggak masuk saya nggak masuk akal karena kan saya kan diajarkan Allah Allah dan Bapak itu adalah satu ya sedangkan diajarkan kayak Allah di surga eh Bapak di surga Yesus di dunia maksudnya itu udah dua dua wujud yang berbeda bukan satu bukan satu lagi terus kan di juga dijelaskan kayak eh engkau tidak akan bisa melihat Bapak selain daripada aku nabati kalau Yesus dan Bapak adalah satu harusnya Yesus juga enggak kelihatan tapi buktinya apa Yesus kelihatan bahkan foto-foto juga banyak skin skinnya tuh itu sih yang skit-skit banyak ML skin ya 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 yang saya agak yang saya bingung aja kalau itu doang kalau memang Allah dan Yesus adalah satu eh Bapak dan sudah satu Bapak nggak kelihatan harusnya Yesus juga nggak kelihatan tapi ini buktinya 12-12 Yesus kelihatan terus bahasa-bahasa Yahudi bisa melihat Yesus juga maksudnya ga masuk akal disitu dan konsep terhitunggal yang saya ga masuk akal gitu doang sih Oh berapa lama guncang ini kalau keguncangan sih saya ya baru sekitar satu bulan tapi saya mulai mempelajari Islam tuh sekitar lima bulanan aja sih Oh cepet ya keren-keren ya semoga istiqomah my brethren Ya sudah lama ya nggak ke gereja bro udah bisa dibilang selama lima bulan agnostik saya Oh ya maksud saya saya masih percaya ke agama saya tetapi saya masih enggak yakin aja masih yang percaya-percaya cuman masih gimana gitu masih mencari-cari aja gitu loh sempet agnostik sih ya karena waktu itu ya saya sedikit cita dikipal itu saya debat sama teman saya yang Islam waktu itu eh ya debat secara santai aja gak teman saya bilang ke saya begini menurut lu definisi Tuhan menurut lu apa Tuhan menjaga manusia apa manusia menjaga Tuhan terus saya jawab ya Tuhan menjaga manusia terus teman saya naik begini di saat Yesus lahir yang ngegedong Yesus siapa Bunda Maria yang nyusuin Yesus siapa Bunda Maria yang jaga Yesus siapa Bunda Maria batu manusia menjaga Tuhan dong bukan Tuhan menjaga manusia di situ baru saya cengok Oh di situ pertamanya ya siap pintar komentar pertama-tamanya begitu saya dan ini saya itu yang menyebabkan murid-murid saya itu ya bisa menyebabkan itu manusia menjaga Tuhan dong bukan teman menjaga manusia begitu sama yang dia teman saya bilang kalau memang Tuhan menjadi manusia baru Bang Andi kan manusia itu terbatas sekarang gini coba lu nyium sikutu sendiri saya cobain nggak bisa coba lu lihat dahilu sendiri gausah lihat cermin nggak bisa nah itu manusia aja nggak bisa berkuasa atas dirinya sendiri apalagi Tuhan kok jadi manusia nah saya digituin dan mulai dimulai disitu saya mulai goncangin disitu sih tapi saya masih mencari-cari juga gitu masih belum selama lima bulan saya cari-cari sih dan yaitu saya pengen ngebuktiin aja saya nanya ke-10 Ustadz gitu jawabannya sama enggak gitu loh dan saya sih sebenarnya baru lima gitu beberapa lima yang limanya yaudahlah saya yakin pasti yang lima juga sama gitu Oh Alhamdulillah kenapa kita itu jawabannya bisa sama gitu ya karena kita itu tidak boleh nafsir sembarangan karena diancam oleh Allah ketika kita menafsir Al-Quran tanpa ilmu itu diancam bukan ancamannya bukan apa ya ecek-ecek gitu kalau dalam kata orang batak ancamannya ngeri neraka siapa yang menafsir Al-Quran dengan apa ya tanpa ilmu maka persiapkanlah tempat duduknya ada diancam ya begitu Nah kalau di Kristen tidak setiap orang bebas tafsir sehingga kalau kita punya satu pertanyaan lalu kita tanyakan kepada 10 orang Kristen kita akan mendapatkan 12 jawaban yang berbeda mana gua oke bro Revan Bang bro Revan Oke banyak mau kedepannya mau seperti apa ya ya tetep jalan tetep menjalanin aja sih kalau ada yang pengaruhi lagi ah ngapain sih lu lu ikut bisnis gua lu empat bisnis lagi mau nggak enggak 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 bakal justru saya bakal yang mau pengaruh mereka lanjut res ya ini kelak itu kedepan itu biasanya kalau konsep ketuhanan nggak akan nggak akan disenggol oleh kawan-kawan kekristenan biasanya mereka akan nyenggol di bagian moralitasnya nabi ke sana nanti mereka bermain menjadi banyak-banyak bertanya ke kita soal contoh misalnya Nabi Muhammad menikahi Aisyah redahlahu anha itu di umur enam tahun mengkonsumsi pernikahan sembilan tahun Nah itu bagian-bagian situlah nanti mereka ininya apa ngasih syubhat fitnanya banyak-banyak ini aja banyak-banyak nanya ke kita kalau udah dapat pertanyaan seperti itu langsung eksekusi tanya ke kebangkani kan nomornya udah ada ke Gurun atau Sasugi gitu-gitu Oke Iya jadi kalau saran saya sih untuk Bang Rifan Oke jangan sesuai turun tapi belajar Islam aja dulu yang baik nggak usah ikut debat-debat biar urusan kita yang udah tua-tua ini biar mati duluan hehehe belajar aja dulu Islam yang bener sempet kan iya Bang sempet ya Bang ya kayak saya baca Alkitab ada kalau abang tahu Amsal 5 ayat 19 TB baru itu perjanjian baru jadi di Amsal itu kayak ada mengatakan rusak yang manis Kijang yang jelita biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau dan engkos nantiasa birahi karena cintanya karena cintanya apa yang susahnya gitu terus tahu dia ya itu kan rusak menurutnya mereka alegoris itu yaitu iya iya itu sih yang saya ditunjukkan sama teman saya dan ya sebenarnya sih yang pertama-tama ngajak saya teman saya sih gitu lebih lebih Amsal 7 18 19 udah pernah baca belum kalau saya sih nggak baca semua untuk sekarang ini selama lima bulan selama lima bulan saya udah gak baca-baca karena mungkin akan saya mempelajari agama-agama marilah kita menikmati asumara birahi sampai pagi apabila suami tidak ada di rumah ya sedang peperian jauh ini akan baca loh ini imajinasinya parah banget ya rusak sama Kijang punya buah dadah ya 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 itu pantun lah pantun janganlah makna kiasa begitulah sip oke dan terus kan kayak banyak yang bilang kok Islam kok kayak maaf ya sedikit sarkas kayak ngebom terus Islam kok kayak gini dan setelah saya tanya justru dari Islam sendiri pun mencekam hal itu bener gak Alhamdulillah bro jadi mulai besok apa sedikit bang bang Andi bang Andi izin sedikit izin sedikit ya biar biar enggak ini apa saya baru selesai sholat gini-gini Bang Reva tadi apa Profandi itu minta nomor handphonenya itu untuk verifikasi karena apa karena banyak kejadian-kejadian di komal ini atau di komal manapun gitu ya jadi bukan bukan mengintimidasi atau apapun itu ya Bang Revan ya jadi nanti saya WA Bang Handi kelari apa eh verifikasi KTPnya yang dulu seperti apa untuk melihat eh kebenarannya begitu banyak ini bukan tentang enggak percaya atau gimana ya Bang ya Hai paham ya Bang ya Oke siap-siap terima kasih banyak Bang ya atau kalau mau suatu saat nanti kita main lah ya kita ketemu saya juga di Jakarta kok Oh ya saya Bekasi saya tahu Cibubur gak tahu bahwa deket-deket Hai nah yaitu deket mantap pokoknya nanti dikejutan jangan digunakan digunakan situ Reva segera hubungi HP saya kita ketemu segera mungkin mungkin oke di segera mungkin kalau perlu besok saya hubungi gitu kita ketemu di mana gitu aja biar orang tuh percaya gitu loh karena biasanya kalau kayak begini kalau posisi Jabodetabek tuh ketemu dengan saya tempat saya ini rumah singgah mualap tempat saya nih gitu loh tersebut mau ngapain gitu oke oke siap-siap kita berada Oke siap-siap saya di Jakbus gitu nggak jauh dari Monas deh rumah saya saya bukan malam saya jadikan rumah singgah rumahnya kalau gitu saya kalau saya gitu turun duluan ya tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu itu ada bangun alap bentuk itu bahagiannya bentar Bang Revan Bang saya juga di Bekasi Bang ya 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 gua gua ada bentar-bentar ada ada orang tua saya sih Bang Halo Halo Hai habang orang tuanya masih takut ya 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 siap Hai bangun kayaknya tuh bangun besok di lanjut aja biasanya ada aduh udah tadi gua minta naik gua pengen ngomong ngomong lu nih ya enggak soalnya ada beberapa yang terhadi lanjut aja ya ah elah ya maaf-maaf banget ini ini mau ini kalau memangnya banyak bilang ngeprank apa berarti saya kalau memang saya berpura-pura ya kalau memang saya berpura-pura makanya dia cuman bilang begini bro gua di Bekasi deket sama lu ya bisa nggak besok kita ketemu tetang-tenang canteng nggak apa-apa bentar ya Oke siapa gimana enggak Kakak kalau gitu secara pribadi secara pribadi aja ya nggak usah di dilem tersebut enggak 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 demi lu enggak atau di cafe gua akan gua di gua dipotong gede gua dipotong gede di cafe gua maksudnya gua tuh ngobrol kita ngobrol kita ngobrol enggak enggak ada ini oke siap-siap-siap ha ya siap-siap mau bisa nggak bro jam berapa misalnya jam berapa bisa berapa gua bisa jam berapa aja cafe gua kok kalau saya besok kerja pulang jam 5 paling setelah jam agak maleman paling boleh siapkan cafe gua mau jam 12 malem juga nggak apa-apa gua Oke siap-siap siap-siap gimana ya diwaringin tuh dekat Ceko Iya dekat Ceko jadi gini nanti-nanti nanti saya apa saya apa namanya hipnotis apa DM ya nomor telepon saya ya 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 mungkin Bang Andi kalau mau datang kan misalnya kalau itu kan bisa datang Bang Andi ya siap itu aja sih ini cuma cuma minta itu doang ya siap-siap Oke Oke berada ya ya siap-singguh-singguh hubungi Bang Andi ya enggak Bang maaf banget saya turun luarnya saya tadi saya di twin kok belum tidur gitu ya maaf banget ya beneran sumpah-bener sumpah maaf ya 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 Emang kenapa Pak kalau belum tidur Pak Pak juga belum kok udah ya Assalamualaikum 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 Insyaallah Kenapa diturunin Cikores itu anggih kirain kirain tembus lagi nggak papa naik lagi tinggal naik nggak besok Bang Andi Bang Andi kalau itu bisa datang banget besok malam hai 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 Mbak Andi hai 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 banget lagi jemput Sasugi ya bentar lagi dua jam lagi katanya datang nyampe sini dia nanti di ini nanti di verifikasi mintain nomor KTP eh nomor KTP foto KTP habis itu ketemuan di Cibubur atau datang ke tempat MPKP Jakartaria itu deket loh cuma tiga jam paling Iya naik gojek tiga kali ganti itu ya pokoknya kalau penduduk bedenya itu jatiwaringin sebelum apa sebelah Jeko 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 jatiwaringin cek aja dia di mana di Google jatiwaringin itu aja Hai Rambukan bukan gua sosokan ini enggak enggak cuman kan setidaknya ada-ada-ada metode yang yang istilahnya gua tanya yang bener-bener ini enggak ada namanya untuk coba ya 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 udah tahu apa maksudnya ini udah udah paham maksudnya Bang Anda udah paham Iya jadi jangan-jangan bikin iya 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 kalau begitu dong re gitu bukan-bukan enggak aman-aman-aman-aman udah ya 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 udah gua siap-siap terimakasih buat teman-teman yang ada di live chat sekian dulu ya Mari kita berbaik sangka sebentar Bang ya jangan jangan ditutup dulu ya udah udah mau ditutup jangan ditutup dulu ya gua Pak Mari kita berburuk sangka telepon banyak masuk ya Mari kita baik-baik saja semuanya ya saya pamit mundur dulu diri untuk dulu makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa taruh lubang taruh lubang taruh lalu saya mati aja lainnya YouTube selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih.